Muyu sangat bosan saat dia duduk di titik tertinggi hutan bambu, menghadap ke seluruh puncak bambu hijau. Di bawahnya ada rumah bambu, dan Deadwood sedang berbaring di tempat tidur saat ini. Deadwood sudah meminum pil kembali ke asal, tapi dia masih belum bangun. Xiao Sui berkata bahwa dia baik-baik saja sekarang, dan bangun hanyalah masalah waktu, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Deadwood tidak sadarkan diri selama tiga hari, dan Leng Bingsuai tidak meninggalkan sisinya selama tiga hari. Awalnya, Muyu juga ingin tetap di dalam, tapi kemudian dia merasa suasananya agak canggung. Dia dan Leng Bingsuai tidak punya apa-apa untuk dibicarakan, dan Leng Bingsuai diam sepanjang waktu, yang sebanding dengan Deadwood. Kedua orang ini adalah pasangan yang cocok. Muyu tidak ingin menjadi orang ketiga, jadi dia meninggalkan mereka sendirian di kamar. Apapun yang terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hari ini adalah kompetisi sekte untuk mendapatkan dua tempat menuju Sky Beyond Sky, dan Muyu bahkan tidak tahu apakah dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Hari itu, mereka sudah menjelaskan bahwa Muyu bukan anggota sekte danding, jadi Muyu tidak mau pergi dan meminta penghinaan. Deadwood belum bangun, jadi dia merasa tidak nyaman untuk mengikuti kompetisi. Jika ada keadaan darurat, dia bisa membantu. Tapi sepertinya ada seseorang yang lebih cemas darinya. Nak, apa yang kamu lakukan di sini? Buruan ikut serta dalam kompetisi hari ini. Pada saat ini, lelaki tua yang menjaga pavilion muncul di samping Muyu, dan menamparkan kepala Muyu. Hai, Pak Tua, lain kali kamu datang, bisakah kamu batuk dulu? Kamu akan membuatku takut sampai mati. Muyu dengan menyakitkan menyentuh bagian belakang kepalanya. Kekuatan orang tua yang menjaga pavilion itu tidak sebanding dengan Deadwood. Lagipula, bukankah kamu tidak mengizinkan orang luar untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini? Di bawah campur tangan saya, kami memutuskan untuk membuat pengecualian untuk Anda. Orang tua yang menjaga pavilion memiliki ekspresi, kamu harus berterima kasih padaku, dan dia bahkan mengungkapkan senyuman misterius. Muyu memandangnya dan tidak percaya sama sekali. Tidak ada manfaat baginya untuk mengikuti kompetisi ini, jadi mengapa dia membantunya? Apakah itu hanya karena rasa bersalahnya terhadap Deadwood? Jangan bercanda, rasa bersalah pastinya tidak bisa ditebus dengan cara seperti ini. Apa, kamu masih tidak percaya padaku? Aku tidak percaya padamu, kata Muyu tulus. Berengsek, hentikan omong kosong itu dan ayo berangkat. Orang tua itu mengangkat kerah Muyu dan melangkah ke dalam kehampaan. Sebelum Muyu sempat menolak, dia diangkat seperti anak ayam. Kemudian, dia merasakan penglihatannya menjadi hitam, seolah dia memasuki kegelapan. Dia tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Dia hanya merasakan ada cahaya buram di sekelilingnya yang dengan cepat surut. Berjalan dalam kehampaan adalah keterampilan yang hanya bisa dikuasai oleh para penggarap di atas tahap pemutusan roh. Muyu sudah terbiasa dengan hal itu. Saat itu, pohon mati sering mengajaknya jalan-jalan, namun ia tetap merasa kurang menyukai cara berjalan seperti itu. Ketika Muyu sadar kembali, dia sudah diusir. Untungnya, dia menstabilkan pijakannya tepat waktu, dan kemudian dia mengutuk dalam hatinya bahwa bajingan tua ini sama sekali tidak tahu bagaimana mencintai yang muda. Tidak bisakah dia bersikap lembut? Muyu terlempar ke dalam kotak. Dia melihat sekeliling dan melihat orang-orang datang dan pergi. Yang lain juga sedikit terkejut dengan kemunculan Muyu yang tiba-tiba, tetapi setelah melihat wajah Muyu, ekspresi semua orang seolah-olah mereka baru saja makan kotoran. Sepertinya mereka tidak menyambut kedatangan Muyu. Halo, Muyu menyapa mereka seolah-olah diakrab dengan mereka, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Muyu melihat sebuah meja batu kecil di depannya. Di atasnya ada pil obat, selembar kertas, dan pena. Selain itu, ada plat nomor bertuliskan, 38. Ada apa dengan plat nomor 38 ini? Muyu menggaruk hidungnya, lalu berkata kepada seorang gadis kecil di sebelahnya, Adik, ayo ganti plat nomornya. Jangan, gadis kecil itu langsung menolak. Pada saat yang sama, dia dengan waspada melirik Muyu, menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang mesum. Saya yakin semua orang sudah jelas tentang aturan kompetisi ini. Kemudian, seleksi putaran pertama akan resmi dimulai. Seorang penguji paru baya dengan wajah tegas dan kulit agak gelap mengumumkan. Mulai apa? Jelas apa? Muyu tidak mengerti apapun ketika mendengar kata-kata pemeriksa. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua orang dengan hati-hati mengambil pil obat, memeriksanya dengan cermat. Beberapa orang bahkan menaruhnya di bawah hidung untuk menciumnya. Beberapa orang menggunakan kuku mereka untuk menggores permukaan pil obat dengan ringan, dan beberapa orang sudah mulai menulis. Semua orang tahu apa itu seleksi putaran pertama, kecuali Muyu, yang seperti orang idiot dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu curang. Keluar. Pemeriksa berjalan mendekat dan menunjuk ke arah Muyu dan berkata dengan tegas. Ah, Muyu menatap penguji dengan tatapan kosong. Bagaimana dia curang? Kompetisinya bahkan belum dimulai dan sudah berakhir. Saya hanya ingin tahu tentang putaran pertama. Muyu hanya punya keinginan untuk mengutuk ayahnya. Kumu tidak menjelaskan kepadanya bagaimana pemeriksaan itu dilakukan. Agaknya, meskipun dia bertanya, dia tidak akan menjelaskannya dengan jelas. Orang tua yang menjaga pavilion itu juga tidak menjelaskan dengan jelas sebelum meninggalkannya di sini. Rasanya seperti dia sedang membesarkan anak yang konyol, membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Bukankah ada orang yang bertanggung jawab? Pemeriksa memandang Muyu, apakah kamu mengolok-olokku? Muyu memutar matanya. Penguji berwajah gelap ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia hanya akan menyanyiakan selera humornya pada orang seperti ini jika tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Tidak ada yang memberitahuku tentang putaran pertama. Huh, siapa namamu? Di faksi manakah anda menjadi muridnya? Namaku Muyu. Aku murid dari puncak bambu hijau. Muyu menjawab dengan tulus. Pemeriksa terkejut. Dia dengan hati-hati mengukur Muyu dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia sedikit asing. Reputasi Muyu disekte pil cauldron secara tidak sengaja telah menimbulkan kehebohan beberapa hari terakhir ini. Tentu saja, dia juga pernah mendengar tentang dia. Ekspresinya sedikit mereda, lalu dia berkata, tes pertama adalah mengidentifikasi resep pil. Lihatlah pil obat tingkat 4 di depan anda dan tuliskan semua resep pil obat yang dapat anda kenali. Identifikasi resep pil. Ini tidak adil. Suai kecil naik ke bahu Muyu. Ini sedikit tidak adil. Muyu sedikit terkejut. Siapa yang mengira babak ini akan menjadi ujian seperti ini? Tidak adil. Huh, anda bahkan tidak memiliki kemampuan paling dasar ini. Bagaimana anda bisa menyebut diri anda seorang alkemis? Penguji dengan jijik melirik Muyu dan pergi. Dia tahu bahwa kumu cangking tidak menempuh jalur alkemis yang baik dan mungkin tidak memiliki pengalaman dalam mengidentifikasi resep pil. Itu sebabnya dia menganggap itu tidak adil bagi mereka. Namun, sedikit senyuman muncul di bibir Muyu. Ini sungguh tidak adil. Namun, ini tidak adil bagi orang lain dan tidak bagi dirinya. Pil obat biasanya sebagian besar terdiri dari ramuan obat, dengan beberapa bahan tambahan lainnya. Bagi Muyu, mengidentifikasi ramuan obat adalah hal yang mudah. Adapun bahan lainnya, Muyu telah belajar dari kumu cangking selama 2 tahun. Dia pada dasarnya mengenali apa yang kumu cangking ketahui. Muyu mengambil pil obat. Ini adalah pil obat yang gelap. Ada 4 garis putih samar di atasnya, menandakan bahwa ini adalah pil obat tingkat 4. Dia tidak seperti orang lain yang harus mengendus atau menggaruk dengan kukunya. Beberapa orang bahkan harus menggunakan lidahnya untuk menjilat. Saat tangannya menyentuh pil obat, berbagai ramuan obat dari pil obat ini langsung muncul di benaknya. Rumput bukit bulu, bunga pekerja sutra, akar rumput setan. Muyu tidak ragu-ragu untuk menuliskan ramuan dari semua ramuan obat. Ini adalah tugas yang mudah. Dia bahkan bisa menemukan 10 daun kuda, yang lebih kecil dari sebutir pasir. Benda ini tidak berbau, apalagi dibalut di bagian tengahnya. Pastinya tidak tercium. Jika pil obat tidak dibuka, pasti tidak akan ditemukan. Bahkan jika dibuka, akan sulit untuk mengidentifikasi ukurannya. Untuk mengidentifikasi 10 daun kuda, seseorang harus memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat, cukup untuk meresap ke dalam pil obat. Dengan menggunakan ramuan obat yang berbeda dari pil obat, seseorang harus menentukan ramuannya. Jika tidak, seseorang harus menjadi ahli seperti Muyu yang terlahir dengan kemampuan mengendalikan tanaman. Yang pertama memiliki kebutuhan kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Umumnya, para kultifator yang belum mencapai tahap keluar tubuh dan telah mendalami alkimia sepanjang tahun tidak akan dapat mengidentifikasinya. Sedangkan untuk yang terakhir, itu merupakan pengecualian. Tidak ada yang bisa menjelaskan keberadaannya. Pil obat tingkat 4 ini memiliki 98 bahan obat berbeda. Seperti yang ditulis Muyu, dia memarahi alkemis bodoh yang menyempurnakan pil obat tingkat 4 ini. Kenapa dia harus menggunakan begitu banyak bahan? Tangannya pegal karena menulis. Muyu menggunakan umpan balik dari bahan obat ini untuk mengidentifikasi bahan lainnya, termasuk darah roh rubah, bubuk hati katak iblis, dan 9 bahan non-obat lainnya. Bagi Muyu yang telah menghafal sutra racun, bahan-bahan non-obat ini seperti permainan rumahan. Tidak ada tantangan sama sekali. Muyu selesai menulis dengan sangat cepat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang menyerahkan jawaban mereka. Dialah satu-satunya yang menyelesaikannya. Banyak orang menatap pil obat dengan mata terbuka lebar. Seolah-olah pil obat akan menuliskan ramuannya sendiri jika mereka melihatnya lebih lama. Itu terlihat sangat lucu. Setelah itu, dia bertemu dengan tatapan tidak ramah dari kepala pemeriksa. Seolah-olah dia telah ditemukan. Dia melihat sekeliling lagi. Kepala pemeriksa ini telah menatap Muyu sepanjang waktu. Dia telah berusaha menangkap bukti bahwa dia selingkuh. Sayangnya, kecepatan Muyu terlalu cepat. Dia tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia menguap puas, lalu meregangkan tubuhnya. Dia mengambil jawabannya dan berjalan ke kepala pemeriksa. Tindakan Muyu menarik perhatian banyak orang. Tidak ada yang menyerahkan jawaban mereka. Tidak diragukan lagi, dialah yang pertama. Banyak orang yang masih menggaruk telinga dan pipinya. Seolah-olah mereka merasa masih ada beberapa bahan yang belum mereka identifikasi. Mereka mengarang-ngarang omong kosong. Mungkin mereka akan menginjak kotoran anjing dan menebak dengan benar. Mungkinkah rumput kaca berwarna ada di sana? Bunga ekor anjing seharusnya ada di sana. Bagaimana dengan tujuh daun rusak? Lupakan, saya hanya akan menuliskannya untuk membuat nomornya. Ketika Muyu berjalan mendekat, sedikit lemak di sampingnya membuat kekacauan. Mendengarnya, Muyu ingin tertawa. Ternyata murid-murid dari sekte danding tidak terlalu hebat. Dalam hal mengidentifikasi pil obat dan mengidentifikasi resep, Muyu telah meninggalkannya dalam debu. Muyu benar-benar ingin memberitahu si kecil berlemak bahwa benda-benda ini tidak ada dalam pil obat. Namun, melihat ekspresi percaya diri si kecil gemuk, Muyu memutuskan untuk tidak mematahkan semangatnya. Ketika dia berjalan mendekat, dia diam-diam melihat kertas orang lain. Dia menemukan bahwa mereka bahkan tidak memiliki 10 bahan yang tertulis di kertas mereka. Yang paling banyak mereka tulis adalah 20 bahan. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menangani pil obat. Mereka yang lembut, seperti Muyu, akan menyentuhnya dan menyelesaikannya. Kebanyakan dari mereka akan mencubit pil obat di sana-sini. Bahkan ada beberapa orang yang memotong-motong pil obat tersebut dan mengubahnya menjadi bubuk. Pil obat ini jelas tidak berharga. Jika tidak, sekte danding tidak akan berani boros. Menurut perkiraan Muyu, pil obat ini seharusnya tidak memiliki efek khusus. Itu mungkin hanya alat yang digunakan untuk menguji para murid. Dia itu Muyu. Dia sangat cepat. Dia yang terakhir tiba dan yang pertama menyerahkan kertasnya. Su Zie dan Bie Weng Suan belum selesai. Dia pasti tidak bisa menuliskannya, atau dia hanya mengacaukannya. Huff. Dia pikir dia bisa lolos begitu saja. Sulit mengatakannya. Lagipula, dia adalah seseorang yang terintegrasi dengan pil pengembalian. Dia bahkan tidak belajar secara sistematis. Integrasi itu pasti suatu kebetulan. Dan integrasi hanyalah sebuah langkah. Bagaimana bisa begitu rumit? Ujian hari ini disaksikan oleh banyak murid periode jindan. Ketika mereka melihat Muyu menyerahkan makalahnya dalam waktu kurang dari seperempat jam, terjadi banyak diskusi. Tidak ada seorang pun yang berani menyerahkan makalahnya secepat itu. Setiap orang harus berlama-lama sampai waktunya habis untuk menyerahkan makalah mereka. Sekalipun mereka tidak bisa mengenalinya, mereka bisa mengarang lebih banyak. Muyu menyerahkan makalahnya lebih awal tidak diragukan lagi membuat banyak orang merasa bahwa dia sangat sombong. Bahkan ketua pemeriksa memandang Muyu dengan jijik. Tepat ketika Muyu hendak menyerahkan kertasnya, dia tiba-tiba ditampar di bagian belakang kepalanya. Orang tua, apa yang kamu lakukan? Ketika Muyu melihat bahwa itu adalah lelaki tua yang menjaga pavilion, dia tiba-tiba menjadi marah. Aku memukulmu dan kamu masih punya masalah. Siapa yang menyuruhmu menyerahkan makalahmu sepagi ini? Tidak bisakah kamu menulis lebih banyak? Jika Anda tidak bisa menulis, Anda bisa membuat beberapa. Bagaimana jika Anda tidak bisa memasuki babak ketiga? Orang tua yang menjaga pavilion tidak melihat kertas jawaban di tangan Muyu. Muyu menggulung kertas itu. Dia mengira Muyu tidak banyak menulis atau tidak bisa menulis sama sekali. Di matanya, Deadwood sendiri bukanlah seorang alkemis sejati. Bagaimana dia bisa mengajar seorang alkemis sejati? 202. Konspirasi. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Wajah lelaki tua itu memerah. Tindakannya segera membuat Muyu yakin bahwa dia pasti telah memasang jebakan untuknya. Pasti ada. Lihat. Wajahmu merah. Siaosuai mengangkat kaki kecilnya dan berkata. Saya akan menggunakan konspirasi untuk berurusan dengan Anda. Huh. Jangan konyol. Saya sedang menghadap pohon mati itu. Ketika lelaki tua itu mengatakan ini, wajahnya kembali memerah. Jelas. Penjelasannya tidak meyakinkan sama sekali. Sial. Jangan bicara konspirasi dulu. Tidak bisakah kamu menulis lebih banyak lagi jika kamu tidak bisa menulisnya? Jika Anda berani menyerahkan kertas kosong, Anda mati. Orang tua itu mengambil kertas jawaban dari tangan Muyu dan dengan marah membukanya. Melihat Muyu telah menulis begitu banyak, dia tiba-tiba tercengang. Dia mengambil pil obat di meja Muyu dan pil obat itu segera terbang ke tangannya. Dia dengan lembut menggosoknya dengan tangannya dan membandingkannya dengan jawaban Muyu. Dia sangat terkejut hingga bola matanya hampir rontok. Dengan budidayanya, hanya sesaat baginya untuk melihat komposisi pil obat ini. Kamu, kamu, kamu. Wajah lelaki tua itu dipenuhi keterkejutan. Apa yang ditulis Muyu tidak berlebihan atau kurang. Kemampuan untuk mengetahui resep seperti ini tanpa pengalaman alkimia selama 20 tahun adalah hal yang mustahil. Setidaknya, lelaki tua itu tidak bisa melakukannya ketika dia seusia Muyu. Berapa umur anak ini sekarang? Bagaimana dia bisa begitu menentang surga? Dan waktu yang dia gunakan sangat sedikit. Dia tidak mungkin curang, kan? Jika lelaki tua itu tidak tahu bahwa kemungkinan curang dalam kompetisi ini adalah nol, mungkin dia akan memperlakukan Muyu sebagai curang. Persaingan sekte danding benar-benar adil dan tidak ada peluang untuk berbuat curang. Selain itu, Muyu juga tidak punya kesempatan untuk berbuat curang. Dia telah tinggal di green bambu pik akhir-akhir ini dan dialah yang membawanya untuk mengikuti kompetisi. Kenapa kamu gagap? Apakah Anda telah tertular oleh orang tua pohon mati? Muyu bertanya dengan aneh. Bagaimana kamu bisa menulis begitu banyak? Orang tua itu tidak bisa tidak bertanya. Orang tua pohon mati itu mengajariku. Untuk menghindari timbulnya kecurigaan, Muyu langsung memasukkan masalah ini ke pohon mati. Dia mengajarimu ini. Bagaimana ini mungkin? Dia jauh lebih kuat dari kalian semua. Hanya saja kalian tidak mengetahuinya. Sebagai murid dari penatuakumu, saya telah menerima semua ajaran sejatinya. Muyu dengan jijik mengamati sekeliling dengan pandangan sekelilingnya. Nada suaranya sangat angku, sengaja atau tidak sengaja menaikkan status deadwood dan memberinya wajah. Apakah menurutmu aku tidak tahu apa yang mampu dia lakukan? Orang tua itu masih tidak percaya. Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Kamu bisa ambilkan aku pil lagi dan biarkan aku mencobanya lagi. Jika aku melewatkan satu ramuan pun, anggap saja itu kerugianku. Namun, usahakan untuk mengurangi kandungan pilnya sebanyak mungkin. Menulis banyak kata akan membuat tangan saya sakit. Muyu tidak suka menulis. Tulisan tangannya sangat jelek. Ketika kepala desa mengajarinya membaca, dia mengatakan bahwa tulisan tangannya seperti cacing tanah yang merayap. Namun, dia selalu merasa bahwa kata-kata ini seperti naga terbang dan burung phoenix menari, anggun dan bebas. Orang tua itu memandang Muyu dengan curiga. Segera, dia tersenyum dan berkata, tidak perlu ujian lagi. Lagipula kamu sudah lulus. Saya tahu Anda tidak sederhana, dan Anda bisa memasuki babak ketiga. Tidak buruk? Tidak buruk. Apa yang kamu rencanakan? Hai, jangan pergi. Sebelum Muyu selesai berbicara, orang tua itu lari lagi. Dia datang dan pergi dengan tergesa-gesa, tapi dia tidak menjelaskannya. Muyu yang malang tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Berengsek. Di masa depan, aku pasti akan menghajar tua ini. Muyu merasa lelaki tua ini benar-benar meminta pemukulan. Muyu menemukan tempat teduh untuk duduk di bawah tatapan mengejek orang banyak. Sebagian besar dari orang-orang ini berpikir bahwa Muyu pasti tidak menulis apapun sejak dia menyerahkan makalahnya begitu awal. Muyu tidak bisa diganggu dengan mereka. Kenapa kamu keluar begitu cepat? Saat ini, Kailai berlari mendekat. Ah, Anda sudah dibebaskan. Muyu tahu bahwa Kailai telah dihukum selama beberapa hari terakhir. Tidak ada gunanya menjejalkan diri di menit-menit terakhir. Siapa yang tahu apa yang guru pikirkan? Kailai merentangkan tangannya. Dia bosan setengah mati karena dihukum selama beberapa hari terakhir. Benar, pengujian putaran pertama memakan waktu enam jam. Anda keluar dalam waktu kurang dari lima belas menit. Anda menulis begitu cepat, tanya Kailai. Apa? Enam jam? Mengapa butuh waktu lama? Muyu memutar matanya. Mengapa butuh waktu lama untuk menganalisis spil ini? Lupakan saja. Lagi pula ini masih pagi. Aku akan membawamu menemui seseorang, kata Kailai misterius. Siapa? Muyu tidak mengerti. Kamu akan tahu kapan kamu datang. Kailai terbang ke kejauhan setelah mengatakan itu. Muyu hanya bisa mengikuti. Kailai membawa Muyu ke kediamannya. Muyu berpikir bahwa dia akan membiarkan dia merasakan perasaan membumi. Dia tidak menyangka saat dia mendarat, sesosok tubuh akan langsung melompat ke pelukannya. Kakak Muyu. Hati Muyu menghangat. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali suara familiar ini? Tianran mengenakan pakaian hijau muda hari ini. Dia masih terlihat seperti peri kecil yang lucu. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, Muyu masih segera mengenali suara polos ini. Tianran. Muyu tersenyum sambil menatap Tianran. Saat dia melihat Tianran, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Kesuraman di hatinya tersapu. Kakak Muyu, kamu benar-benar di sini. Tianran mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Kailai diam-diam memberitahuku bahwa kamu ada di sini. Aku pikir dia berbohong padaku. Ternyata kamu benar-benar ada di sini. Muyu memandang Tianran, yang setengah kepala lebih pendek darinya. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Kultifasi Tianran hampir sama dengan miliknya. Mereka berdua berada di cakrawala kelima tahap jiwa yang baru lahir. Bakat gadis ini tidak kalah dengan bakatnya. Dia benar-benar tidak kehilangan identitasnya sebagai putri Jian Ying dan Chen Feng. Bukan hanya aku di sini, kali ini aku juga akan pergi ke langit melampaui surga. Kata Muyu. Benar-benar, itu hebat. Tianran adalah anak yang lugu. Dia tidak bertanya kenapa sama sekali. Xiao Suai keluar dari pelukan Muyu dan menerkam Tianran. Kakak Tianran, aku sangat merindukanmu. Xiao Suai, bagaimana kabarmu? Apakah akhir-akhir ini kamu menjadi lebih tampan? Tianran memeluk Xiao Suai di dadanya. Xiao Suai tanpa malu-malu mengusap kepalanya ke bagian lembut tubuhnya. Tianran tidak sabar untuk bertanya apakah Muyu adalah orang yang menimbulkan keributan di Pulau Fusian. Setelah menerima jawaban positif, dia menatap Muyu dengan wajah penuh kekaguman. Maaf, bolehkah saya bertanya apakah saya sedang mengudara? Kailai bertanya dengan kaku. Tianran dan Muyu benar-benar mengabaikan Kailai saat mereka bertemu. Saudara Kailai, kamu di sini juga. Aku juga merindukanmu. Xiao Suai memutar tubuhnya di depan dada Tianran dan mengusap kepalanya ke bagian lembut tubuhnya. Pergilah, kata Kailai tanpa ragu-ragu. Tianran datang bersama kakak seniornya Miao Yu. Nyatanya, hari memasuki surga kedua belum tiba. Mereka datang lebih awal. Hubungan antara sekte debu merah dan sekte pil cauldron sangat baik. Tianran sering datang ke sini untuk bermain, jadi dia tidak malu sama sekali. Kailai dan dia sudah saling kenal sejak lama. Kekuatan Tianran saat ini satu surga lebih tinggi dari Muyu. Muyu berpikir kecepatan kultifasinya adalah yang tercepat. Dia tidak menyangka kecepatan Tianran tidak lebih lambat dari kecepatannya. Oh iya, perjalanan kita ke langit melampaui surga kali ini tidak sesederhana sekedar berkultifasi, tiba-tiba Tianran berkata. Kailai dan Muyu memandangnya dengan bingung, terutama Kailai. Bahkan dia tidak mengetahui hal ini. Lalu untuk apa kita pergi? Untuk liburan, Muyu sebenarnya tidak peduli dengan pertanyaan ini. Tidak peduli apa motif orang lain, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya akan mencari sesuatu. Kalian belum dengar, sejak Yumeng muncul di kota Lansi tahun lalu, dia telah menimbulkan masalah di berbagai kota. Tuanku berkata bahwa mereka harus mencari sesuatu, kata Tianran misterius. Muyu mengerutkan kening. Gejolak di kota Lansi terakhir kali masih tergambar jelas di benaknya. Kehancuran yang disebabkan oleh Yumeng sangatlah dahsyat. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Mereka juga tidak akan melawanmu satu lawan satu. Jika mereka hanya menggunakan perang gerilya, Anda tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Aku juga pernah mendengarnya. Yumeng menyerang sebuah kota setengah bulan yang lalu. Kota itu menderita banyak korban jiwa. Kailai mengangguk sambil berpikir. Tetapi apa hubungannya dengan kita pergi ke langit melampaui surga? Saya mendengar dari para tetua di sekte bahwa ada bukti yang dapat dipercaya bahwa Yumeng telah menyusup ke surga. Jika surga kedua menginginkannya, berikanlah kepada mereka. Selain spirit ki yang padat di sana, itu adalah tanah tandus. Tidak cocok bagi manusia untuk tinggal di sana. Ada terlalu banyak binatang iblis yang kuat di sana. Melihat ekspresi Kailai, sepertinya dia bahkan tidak ingin memasuki surga kedua. Dia benar-benar terpaksa pergi. Misi kita kali ini adalah menemukan markas Yumeng di surga kedua. Sebaiknya kita bisa menghancurkan mereka, kata Tianran. Apakah surga kedua sangat penting? Mu Yu tidak mengerti. Itu tidak penting. Namun, tidak peduli makhluk apapun itu, spirit ki sangat penting. Jika Yumeng berada di surga kedua, sangat mudah baginya untuk memulihkan spirit ki-nya. Begitu dia kembali, kita manusia akan mengalami musibah lagi, Tianran menjelaskan dengan serius. Jadi hanya dengan kita para penggarap Naschen Sol. Mereka sangat menghargai kami. Mu Yu merasa bahwa mengirim beberapa penggarap Naschen Sol untuk menghancurkan markas Yumeng benar-benar mendekati kematian. Yumeng tidak kekurangan eksistensi yang kuat, terutama mereka yang bisa mengendalikan lima elemen. Memikirkan tentang Mu Yu sendiri, jika dia bisa menggunakan pohon secara terbuka, dia merasa bahwa dia tidak akan kalah dari orang-orang yang disebut jenius di dunia budidaya dalam pertarungan. Tidak ada cara lain, susunan transmisi tidak dapat menahan gelombang transmisi para penggarap di atas tahap jiwa baru lahir. Para tetua di sekte mengatakan bahwa kali ini, kita akan menjelajahi jalan dan juga menumbuhkan rasa bahaya kita. Selanjutnya, mereka akan memikirkan cara untuk meningkatkan susunan transmisi dan mengirim kultifator keluar tubuh ke surga kedua, kata Tianran. Kembangkan rasa bahaya, mengapa kalimat ini terdengar begitu familiar? Mu Yu ingat ketika dia berada di pegunungan Moyun, semua sekte berkumpul untuk menyelidiki keberadaan Yumeng. Hasilnya sangat buruk. Jelajahi jalannya, jika terjadi sesuatu, maka kerugiannya sangat besar. Kailai mengerutkan bibirnya, saya tidak ingin mati muda. Kakak senior Kailai, berhentilah main-main. Kamu tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada kami. Tianran menegur. Mu Yu mendengar dari Kailai bahwa setelah mereka memasuki surga kedua, masing-masing dari mereka memiliki liontin batu giyok. Aura liontin giyok ini terhubung ke susunan transmisi. Selama mereka menghancurkan liontin giyok, susunan transmisi akan mengirim mereka kembali secara paksa. Oleh karena itu, mereka tidak bisa kehilangan liontin giyok setelah masuk. Jika menghadapi bahaya, mereka dapat menggunakan liontin giyok untuk melarikan diri. Jika mereka ingin kembali ke surga ketiga, mereka harus bergantung pada liontin giyok. Sebaiknya aku mencari ramuanku sendiri. Aku tidak punya pengalaman dengan Yumeng. Meskipun Mu Yu mengatakan ini, dia sebenarnya telah berurusan dengan Yumeng lebih dari sekali. Ketika kepala pohon tua memberitahunya bahwa Yumeng telah menemukan cara untuk meninggalkan pegunungan Moyun, dia selalu berpikir bahwa kepala pohon tua sedang bercanda. Pada akhirnya, dia dibawa ke surga ketiga melalui rangkaian transmisi dan harus mengambil jalan pintas yang panjang. Mu Yu memikirkan sisi gelap yang tak bisa dijelaskan yang terkadang muncul di tubuhnya. Terkadang, dia merasa bahwa para kultifator seharusnya tidak ada di dunia ini. Pemikiran negatif semacam ini sangat mirip dengan pemikiran Yumeng. Meskipun Mu Yu tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa dia tidak bisa melepaskan hubungannya dengan Yumeng. Setelah itu, Tian Ran terus bertanya pada Mu Yu tentang Pulau Abadi terapung. Mu Yu dengan sabar menjawab pertanyaannya. Setelah beberapa waktu, Kailai mengingatkan Mu Yu bahwa tes telah berakhir dan sudah waktunya untuk memeriksa hasilnya. Jika tidak ada kecelakaan, dia pasti akan mendapat tempat pertama dalam pengetahuan pil putaran pertama. Lagi pula, dia tidak melewatkan satu ramuan pun. Ya, ada juga taruhan itu. Mu Yu tidak melupakannya. Saat itu, dia bertaruh dengan si Ming Hui dan Su Zie. Jika Mu Yu berhasil memadukan pil tidak lengkap, mereka akan meneriakan namanya di langit di atas Sekte Danding dan menyebutnya idiot. Mereka ingin semua orang di Sekte Danding mendengarnya. Kemudian, mereka akan menamparnya sepuluh kali di depan semua orang. Akhirnya, mereka akan merangkak ke puncak bambu hijau dan bersujud kepada tetua kumu. 203. Menurutmu siapa yang akan mendapatkan dua tempat itu kali ini? Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti Su Zie dan Bie Weng Suan. Tentu saja, Xiao Hua mungkin juga mendapatkannya. Bukankah masih ada Mu Yu yang menyatu dengan pil tidak lengkap? Dia, jangan bercanda. Saya melihat pria itu menyerahkan kertasnya dalam waktu kurang dari seperempat jam. Dia pasti tidak bisa menulisnya. Dia bahkan tidak mau membuang waktu untuk mengarang cerita. Bie Weng Suan dan Su Zie sama-sama membutuhkan waktu dua jam. Jika dia bisa menulisnya dalam seperempat jam, saya akan memenggal kepala saya dan membiarkan Anda menendangnya seperti bola. Terakhir kali, kamu juga bertaruh denganku bahwa jika Mu Yu bisa menyatu dengan pil tidak lengkap, kamu akan memenggal kepalamu dan menendangnya seperti bola. Itu kebetulan. Tidak masuk hitungan. Cih. Orang-orang di sekitarnya mencemoh ketika mereka melihat murid yang sedang bergosip. Orang seperti ini belak-belakan dan berbicara tanpa berpikir. Tidak jarang dia melontarkan lelucon tentang dirinya sendiri. Banyak orang menunggu hasil akhirnya. Ujian seperti ini sangat kejam. Hanya 10 orang yang akan terpilih pada putaran pertama. Ini berarti lebih dari 200 orang akan tersingkir. Semua orang sangat menantikan nama mereka muncul di daftar putaran kedua. Kakak senior Su, selamat. Kali ini, kamu pasti akan mendapatkan salah satu dari dua tempat itu. Itu benar. Dengan bakat kakak senior Su, kali ini Anda pasti akan melampaui semua orang. Su Zie berdiri dengan bangga di tengah sekelompok murid, menikmati pujian dari orang lain. Dia sangat berbakat di antara alkemis peringkat 4 di Sekte Danding. Dia berasal dari garis keturunan si Deng Tian dan sangat dihormati oleh si Deng Tian. Setelah disanjung oleh orang lain, dia secara alami menjadi berpuas diri. Kakak senior, ku dengar kali ini, ada seseorang bernama Muyu yang ingin memperebutkan tempat ini. Bagaimana menurutmu? Su Zie melirik murid yang berbicara dan mencibir, dia. Huff. Saya pikir dia mengalami delusi. Dia hanyalah seorang pemula yang bahkan belum memasuki Sekte. Tapi dia menggabungkan pil tidak lengkap. Juga, ku dengar kakak senior bertaruh dengannya. Kakak senior, bukankah kamu harus memenuhi janjimu? Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berkata dengan nada yang aneh. Mata Su Zie bergerak-gerak dan wajahnya tenggelam. Dia dengan marah melihat ke arah sumber suara itu. Dia ingin melihat orang idiot mana yang berani mengatakan hal seperti itu. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Kailai, ekspresinya berubah menjadi jelek. Di antara murid-murid muda dari pil Kaldron Sekte, meskipun reputasinya tinggi, masih ada beberapa murid yang tidak menghormatinya. Kailai tidak diragukan lagi adalah salah satunya. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Oh benar, bagaimana dengan pria bernama si Minghui itu? Kenapa aku tidak melihatnya? Datang dan penuhi janjimu. Jangan menjadi pengecut. Anda berani melakukannya, tetapi tidak berani mengakuinya. Apakah kamu begitu tidak berdaya? Pada saat ini, Mu Yu juga melangkah mendekat dan berteriak sekuat tenaga, memberi tahu lebih banyak orang tentang masalah ini. Banyak orang otomatis memberi jalan untuknya. Bagaimanapun, ini adalah orang yang dapat memadukan pil tidak lengkap yang tidak dapat diselesaikan oleh generasi sebelumnya. Meskipun semua orang merasa bahwa sebagian besar kesuksesannya disebabkan oleh tipu daya, dia tetaplah orang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Huff, si Minghui telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki lapisan surga kedua. Dia saat ini sedang berkultivasi secara tertutup. Bagaimana dia punya mood untuk memperhatikan orang seperti Anda yang menyerahkan kertas kosong? Suzie mendengar bahwa Mu Yu menyerahkan makalahnya dalam 15 menit. Dia mengira Mu Yu pasti tidak tahu cara mencium pil itu, jadi dia menyerahkan kertasnya lebih awal. Dia sedang berkultivasi secara tertutup. Mengapa dia harus berkultivasi secara tertutup setelah mengetahui bahwa dia kalah taruhan? Menurutku dia adalah seorang pengecut yang tidak punya wajah untuk menepati janjinya, kata Kailai dengan nada menghina. Kamu bilang pil tidak lengkap itu digabungkan olehmu, jadi itu digabungkan olehmu. Kami tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mungkinkah penatuakumu yang menggabungkannya? Saya khawatir Anda kalah taruhan ini, bukan? Kata Suzie. Dia telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Kalah dalam taruhan adalah satu hal, tetapi sebenarnya ada seseorang yang mengingkari kata-katanya. Saat Muyu membentuk pil, memang tidak ada orang di sekitar yang melihatnya. Hanya pemimpin sekte dan sesepuh lainnya yang tahu. Tentu saja mereka tidak tertarik untuk terlibat dalam masalah ini. Ini memberi Suzie alasan untuk bersikap keras kepala. Wow, saya pikir meskipun saya membakar kulit Anda dengan flaming pil stoney selama tiga hari tiga malam, tetap saja tidak akan terbakar seluruhnya. Ini terlalu tebal. Muyu sedikit terkejut. Dia menyentuh si tampan kecil dan curiga bahwa kulit si tampan pun tidak setebal kulit orang ini. Suzie tidak tersipu sama sekali. Sebaliknya, dia agak berpuas diri. Kecuali kamu bisa secara terbuka memadukan pil tidak lengkap di depan semua orang, kamu kalah dalam taruhan ini. Muyu melihat wajahnya yang bau. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia membencinya. Ia tidak menyangka akan ada seseorang yang membuatnya merasa begitu jijik. Dia sebenarnya sangat tidak tahu malu. Saya menggabungkan pil yang tidak lengkap. Pemimpin sekte dan semua kepala cabang dapat bersaksi. Apakah Anda ingin ikut dengan saya dan bertanya kepada mereka? Muyu berkata sambil tersenyum, bukan senyuman. Pemimpin sekte, mulut Suzie Bengkok. Bagus. Anda berani menggunakan nama pemimpin sekte untuk memberikan kesaksian palsu untuk Anda. Kejahatan ini cukup membuatmu menghadapi tembok selama setahun. Semua orang mendengar bahwa Muyu ini sebenarnya berani meremehkan otoritas pemimpin sekte. Menurut kalian apa yang harus kita lakukan? Sialan. Betapa tidak tahu malunya Suzie ini. Ia justru berani melontarkan tuduhan palsu. Bahkan Kailai tidak sanggup mendengarkan kata-kata ini. Reputasi sekte danding ternoda karena ada seseorang yang bisa memutar balikkan hitam dan putih seperti ini. Muyu melihat sekeliling dan akhirnya menemukan lelaki tua yang tertidur di kursi di kejauhan. Tanpa penjelasan apapun, dia berjalan dengan langkah besar. Di bawah tatapan semua orang, dia benar-benar menarik janggut lelaki tua yang berantakan itu dan berteriak. Hei! Bangun dan bersaksi. Tindakannya membuat takut semua murid sekte danding. Semua orang tahu betapa tingginya senioritas lelaki tua yang menjaga pavilion itu. Biasanya tidak ada yang berani menyinggung perasaan orang tua ini. Siapa sangka Muyu justru memakan hati beruang dan isi perut macan tutul hingga berani mencabut janggutnya. Semua orang menunggu Muyu ditangkap dan dipukuli oleh orang tua itu. Kamu bajingan kecil, apa yang kamu lakukan? Orang tua itu memarahi. Siapa yang menyatu dengan pil tidak lengkap? Muyu sengaja bertanya. Kamu menyatu dengan pil tidak lengkap? Apa hubungannya dengan mencabut janggutku? Orang tua itu benar-benar ingin menghajar Muyu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, kecil ini sebanding dengan pohon mati. Kali ini, semua orang mendengarnya dengan jelas. Bahkan lelaki tua itu mengakui bahwa Muyu lah yang menyatu dengan pil tidak lengkap. Baiklah, itu bukan urusanmu. Tidurlah kembali. Muyu berjalan sambil tersenyum. Wajah Suzie sudah memucat. Saat ini, jika dia berani mencari alasan, dia benar-benar mendekati kematian. Jadi bagaimana jika kamu menyatu dengan pil tidak lengkap? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa pergi ke lapisan surga kedua setelah menyerahkan kertas kosong? Suzie mulai mengubah topik pembicaraan. Apakah menurutmu aku menyerahkan kertas kosong? Muyu memandang Suzie seolah sedang melihat orang idiot. Huff, jika Anda bisa masuk 10 besar kali ini, saya akan langsung memenuhi taruhannya. Bagaimana dengan itu? Suzie tidak percaya bahwa Muyu bisa masuk 10 besar dengan resep pil yang ditulis dalam waktu singkat 15 menit. Ada banyak orang berbakat di Sekte Danding. Dia tidak berpikir bahwa seseorang yang mengolah dao racun bisa mengungguli dia dalam alkimia. Kali ini, semua orang mendengarnya. Muyu sangat percaya diri. Dia bisa mengidentifikasi semua resep pil. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa masuk 10 besar. Mereka keluar, mereka keluar. Pemeriksa keluar. Saat ini, seseorang dengan mata tajam berteriak. Benar saja, seorang pria parubaya dengan wajah serius keluar dari Allah dengan sebuah daftar di tangannya. Sekarang, saya akan umumkan 10 nama teratas. 10 orang ini bisa langsung mengikuti tes putaran kedua. Pria parubaya itu berdehem. Lalu, dia melemparkan kertas di tangannya ke udara. Kertas merah itu tumbuh tertiup angin dan berubah menjadi daftar merah besar. Beberapa informasi tertulis di atasnya dengan kata-kata emas. Bia Wengsuan, mengidentifikasi 85 resep pil. Suzie, mengidentifikasi 82 resep pil. Xiaohua, mengidentifikasi 81 resep pil. Zhang Yuyu, identifikasi 78 pil recipes. Liu Yu, mengidentifikasi 77 resep pil. Wang Seng, mengidentifikasi 77 resep pil. Muyu melihat dari awal sampai akhir. Setelah dia selesai membaca, wajahnya menjadi gelap. Namanya tidak tercantum di sana. Apa, namamu tidak ada di sana? Kailai mengerutkan kening. Pasti ada kesalahannya kan? Bagaimana ini bisa terjadi? Tian Ran bertanya dengan cemas. Aku bilang kamu tidak bisa melakukannya. Huh, sampah tetaplah sampah. Suzie tertawa. Dia memasuki babak kedua sebagai tempat kedua, tapi nama Muyu tidak ada di sana. Ini berarti dia memenangkan taruhan tersebut. Muyu merasa dia akan menjadi gila. Dia telah mengidentifikasi 98 resep pil, namun tidak satupun yang muncul dalam daftar. Apa yang terjadi? Apalagi yang ingin kamu katakan. Suzie memandang Muyu dengan tatapan puas. Kamu ingin mendapat tempat. Kamu sedang bermimpi. Ku bilang dia tidak bisa melakukannya. Benar, kakak senior Su berbakat dan cerdas. Bagaimana badut ini bisa dibandingkan dengan dia? Selamat, kakak senior Su. Segera, banyak murid mulai menyanjung Suzie dan meremehkan Muyu. Muyu bukan siapa-siapa. Mereka semua adalah alkemis yang tinggi dan perkasa. Bagaimana mereka bisa mengaguminya? Muyu menatap lelaki tua itu dengan tatapan bertanya-tanya. Itu pasti ulah orang tua ini. Dia jelas tahu bahwa dia mengidentifikasi semua resep pil, tapi dia tidak memberinya tempat. Apakah dia bermain kotor? Diam. Pria parubaya itu berkata dengan keras. Penatua Leng ingin mengatakan sesuatu. Kerumunan segera menjadi tenang. Kata-kata lelaki tua itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan oleh generasi muda. Orang tua itu mengalihkan pandangannya kesekeliling dan berkata dengan keras, selain sepuluh orang ini, ada satu orang lagi yang bisa melewati babak kedua dan langsung memasuki babak ketiga setelah diskusi kita. Muyu mengidentifikasi 98 resep pil. Dia benar-benar mengidentifikasi semuanya dan menempati posisi pertama. Apa? Su Zie tercengang. Dia memandang lelaki tua itu dengan tidak percaya. Muyu benar-benar mengidentifikasi semua resep pil. Bagaimana ini mungkin? Tamparan di wajahnya ini membuatnya terkejut. Dia hanya mengejek Muyu karena menyerahkan kertas kosong. Dalam sekejap mata, Muyu langsung maju, meninggalkannya di dalam debu. 98 jenis. Surga, apakah ini benar? Bie Wengsuan hanya mengidentifikasi 85 jenis. Dia sebenarnya mengidentifikasi 98 jenis. Dia hanya menggunakan seperempat jam. Apakah dia curang? Begitu suara lelaki tua itu turun, kerumunan menjadi gempar. Banyak murid mengungkapkan ketidakpercayaan mereka. Mereka belum pernah melihat siapapun di tahap jiwa baru lahir yang dapat sepenuhnya mengidentifikasi resep pil tingkat keempat. Berani sekali kamu. Apakah Anda mempertanyakan martabat pemimpin sekte dan para tetua? Pria parubaya itu mendengar keraguan seseorang dan langsung memarahinya. Para murid di bawah terdiam. Banyak orang memandang Muyu. Ada yang kagum, tetapi sebagian besar tidak percaya. Mungkinkah seseorang yang datang entah dari mana benar-benar melakukan hal ini? Padahal, semua orang tahu kalau jalan kumu menyimpang. Seberapa bagus pengajarannya. Tapi orang yang mereka anggap remeh itulah yang memenangkan putaran pertama. Itu benar-benar sebuah tamparan di wajah. Hah, di mana Suzie? Kenapa dia hilang? Silai kembali sadar dan mencari Suzie, tetapi Suzie telah menghilang di depan semua orang. Mungkinkah dia tidak sanggup kalah dan melarikan diri? Kata Tian Ran dengan wajah penuh rasa jijik. Huh, perut kakak senior Su sedang tidak enak. Dia kembali dulu. Jangan terlalu bangga. Beberapa pengikut setia Suzie berteriak. 204. Namun pada saat ini, dua sosok tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di depan semua orang. Semua orang melihat dan melihat bahwa itu adalah Suzie dan Si Minghui. Orang tua itu melangkah keluar dan memandang mereka berdua dengan jijik. Dia berkata, tentang taruhan yang telah menimbulkan banyak keributan akhir-akhir ini, inilah waktunya untuk mengambil kesimpulan. Muyu memang telah menyatu dengan pil tidak lengkap. Menurut taruhannya, Si Minghui dan Suzie harus memenuhi janji mereka. Setiap murid dari sekte dan ding harus lurus dan lurus. Saya tidak akan membiarkan siapapun yang tidak menepati janjinya ada. Karena kalian berdua kalah, kalian harus bertindak sesuai taruhan. Orang tua itu melirik Muyu dan mengedipkan mata pada Muyu. Muyu sangat terkejut. Awalnya, Suzie melarikan diri tanpa malu-malu dan Si Minghui seperti seorang pengecut yang bersembunyi di balik cangkangnya. Dia tidak menyangka mereka berdua akan memenuhi taruhannya, namun dia tidak pernah menyangka kalau lelaki tua itu benar-benar akan mengambil inisiatif untuk membantunya. Dia bahkan menyeret mereka berdua. Apa tujuannya membantunya? Semua orang diam. Sejak lelaki tua itu berbicara, Suzie dan Si Minghui mungkin tidak bisa mengingkari taruhannya. Suzie berdiri dengan wajah pucat. Wajah Si Minghui juga memerah. Sejak Muyu menyatu dengan pil tidak lengkap, Si Minghui tidak berani menunjukkan wajahnya. Dia tidak menyangka akan diseret tanpa alasan. Jika itu orang lain, Si Minghui pasti akan mulai mengutuk. Namun menghadapi paman bela diri kakeknya, dia terdiam. Itu adalah seorang lelaki tua dengan senioritas yang menakutkan. Bahkan jika dia menelpon kakeknya, Si Deng Tian, itu tidak akan ada gunanya. Buruan? Taruhan apa lagi? Orang tua itu bertanya dengan anggun. Auranya menyapu dan Si Minghui serta Suzie bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Berteriaklah dengan keras bahwa kamu benar-benar bodoh dan beritahu semua orang di sekte danding. Lalu tampar dirimu 20 kali dan merangkaklah ke puncak bambu hijau untuk meminta maaf kepada tetuakumu. Kailai mengangkat tangannya dengan antusias. Salah, ini 10 tamparan. Muyu dengan ramah mengingatkan. Salah, 40 tamparan. Kailai mengangkat tangannya lagi. Muyu tertawa. Hanya Tuhan yang tahu apakah Kailai sengaja melakukannya atau tidak. Mulailah berteriak. Kalian semua harus ingat bahwa menepati janji adalah suatu kebajikan yang harus dimiliki setiap murid sekolah danding. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh dan penuh hormat. Aku idiot. Suzie hampir menangis. Mulutnya bergerak, tetapi di bawah pengawasan lelaki tua itu, dia tidak punya pilihan selain berbicara. Sekali lagi, orang tua itu berkata, jika kamu merendahkan suaramu, berteriaklah sampai tahun depan. Suzie bergidik dan kemudian berteriak histeris, Aku idiot. Lalu dia menamparkan wajahnya sendiri. Si Minghui menatap Muyu dengan penuh kebencian. Dia jauh lebih lugas daripada Suzie, dan langsung berteriak, Aku idiot. Dia juga sangat senang dengan tamparan itu. Perhatian semua orang tertuju pada tempat ini. Banyak tetua melihat lelaki tua yang menjaga pavilion dan bertukar pandangan aneh. Dia bisa menyinggung siapapun kecuali lelaki tua yang menjaga pavilion. Dia adalah orang yang paling sulit untuk memamerkan senioritasnya. Setiap tetua jelas ingin tertawa, tetapi mereka harus berpura-pura serius. Pada akhirnya, ia tidak terlihat seperti ikan atau unggas. Bahkan Daoi Siundan, yang berada jauh, memiliki senyuman di wajahnya. Segera setelah itu, Suzie dan Si Minghui terpaksa merangkat menuju puncak bambu hijau. Semua orang memandang dengan simpati pada dua orang yang mengaku kekalahan. Dalam hati mereka, mereka tidak bisa tidak lebih memperhatikan Muyu. Mereka tidak mengerti mengapa orang tua yang menjaga pavilion memilih untuk membantu Muyu. Cepatlah merangkat. Jika tidak, aku akan membiarkanmu merangkak lagi. Orang tua yang menjaga pavilion diam-diam melirik Muyu. Sekali lagi, dia melihat, kamu harus berterima kasih padaku. Muyu semakin merasa bahwa lelaki tua ini sangat curiga. Ia berusaha sekuat tenaga untuk membantunya, namun tidak membiarkannya mengikuti babak kedua, melainkan langsung melaju ke babak ketiga. Mengapa? Apa putaran kedua dan ketiga? Muyu diam-diam bertanya pada Kailai. Putaran kedua adalah menyempurnakan pil tingkat keempat. Mereka akan secara acak memilih pil untuk Anda saring. Babak ketiga adalah mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan pil terbaik Anda. Kedua putaran ini didasarkan pada kualitas dan efek pil. Kailai sangat jelas tentang hal semacam ini. Muyu sebenarnya tidak percaya diri pada pil pemurnian putaran kedua dan ketiga. Awalnya, pohon mati bermaksud mengajari Muyu beberapa teknik alkimia. Namun kemudian, Detri secara tidak sengaja terkena serangan jantung. Muyu berpikir bahwa dia seharusnya tidak memiliki harapan, tetapi lelaki tua yang menjaga pavilion tiba-tiba membebaskannya dari ronde kedua. Karena babak kedua akan langsung menyingkirkan banyak orang, Muyu juga akan tersingkir. Namun setelah dia dikirim ke babak ketiga, dia tidak perlu khawatir tentang hal ini. Tapi kenapa lelaki tua yang menjaga pavilion memastikan dia memasuki ronde ketiga? Melihat senyum sinis lelaki tua itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kalian tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Muyu dan Kailai memberitahu Tianran, lalu mengejar punggung lelaki tua itu. Orang tua yang menjaga pavilion sedang bersiap untuk kembali ke pavilion dan skripcer, tetapi Muyu memanggilnya di sudut. Apakah kamu di sini untuk berterima kasih padaku? Oke, tidak perlu berterima kasih padaku. Orang tua yang menjaga pavilion berkata dengan santai. Muyu memutar matanya. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Mengapa kamu tidak membiarkan aku memasuki babak kedua? Muyu langsung bertanya. Kamu masih belum mengerti. Aku sedang memikirkanmu. Dengan teknik alkimia kelas tiga yang Anda pelajari dari pohon mati, akan aneh jika Anda bisa memurnikan pil. Orang tua yang menjaga pavilion sebenarnya sedang mempertimbangkan masalah ini. Di bawah campur tangannya, yang lain setuju untuk membiarkan Muyu langsung memasuki babak ketiga. Kalau begitu, bukankah putaran ketiga juga memurnikan pil? Muyu mengerutkan kening, tunggu, kamu tidak akan bermain trik di ronde ketiga kan? Ha, Anda hanya menunggu dan melihat. Jika ingin mendapat tempat, jangan banyak bertanya. Orang tua yang menjaga pavilion itu tertawa. Kamu tidak akan mengatakannya. Aku tidak akan mengatakannya. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku bisa menebaknya sedikit. Apakah kamu ingin menggunakan aku sebagai tenaga kerja gratis untuk memadukan pil tidak lengkap? Muyu bertanya ragu-ragu. Tidak-tidak. Orang tua yang menjaga pavilion memalingkan muka. Berengsek. Jangan bilang kamu benar-benar mengubah putaran ketiga menjadi menggabungkan pil tidak lengkap. Muyu langsung mengerti trik apa yang dimainkan lelaki tua itu. Putaran ketiga dan kedua sama-sama merupakan pil penyulingan. Jika dia mengurus ketidakmampuan Muyu untuk memurnikan pil dan membiarkan Muyu dikecualikan, maka dia harus menghadapi putaran ketiga. Orang tua yang menjaga pavilion tidak perlu membantu Muyu sama sekali. Satu-satunya manfaat yang bisa dia dapatkan dari Muyu adalah memadukan pil tidak lengkap. Selama Muyu bisa menggabungkan pil tidak lengkap, lalu bagaimana jika dia memberinya tempat? Dia pasti meyakinkan para tetua lainnya dan pemimpin sekte dengan cara ini. Ini terlalu banyak. Jika kamu ingin mendapat tempat, kamu harus membayar sesuatu. Orang tua yang menjaga pavilion menyadari bahwa tipuannya telah diketahui, jadi dia tidak menyembunyikannya lagi. Bagaimanapun, Muyu menginginkan tempat. Jika dia menginginkan tempat ini, maka dia harus melakukan sesuatu sesuai aturannya. Jika Muyu tidak dapat menggabungkan pil tidak lengkap di ronde ketiga, maka karena dia tidak mendapatkan hasil di ronde kedua, bahkan jika dia mendapat tempat pertama di ronde pertama, itu akan sia-sia. Evaluasi suatu tempat didasarkan pada hasil keseluruhan. Muyu hanya mendapatkan hasil putaran pertama, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang lain yang mendapatkan hasil dua putaran. Tidak ada seorang pun yang berhasil memadukan pil tidak lengkap di putaran ketiga. Mungkin hanya Muyu yang memiliki harapan untuk mendapatkan hasil putaran ketiga. Jadi jika Muyu ingin mendapatkan tempat, dia harus mendapatkan hasil dua putaran seperti orang lain. Dia dibebaskan dari ronde kedua oleh lelaki tua yang menjaga pavilion, yang berarti dia harus menggabungkan pil tidak lengkap untuk mendapatkan hasil ronde ketiga. Kompetisi ini sepenuhnya ditujukan pada Muyu. Dari awal hingga akhir, peraturan diubah untuk Muyu. Jika Muyu tidak bisa memadukan pil tidak lengkap di ronde ketiga, maka dia tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan tempat memasuki lapisan surga kedua. Sayang sekali, saya sudah menguasai metode budidaya inti cepat, jadi saya tidak bisa membuat pil lagi. Muyu tahu bahwa dia telah ditipu oleh lelaki tua yang menjaga pavilion. Dia tersenyum jahat di dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menyesal. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan batin berwarna kuning melingkari telapak tangannya. Ini adalah karakteristik metode budidaya inti cepat. Orang tua yang menjaga pavilion pasti mengenalnya. Apa? Orang tua yang menjaga pavilion membuka matanya lebar-lebar dan terkejut. Dia sangat jelas tentang apa itu metode budidaya inti cepat. Dia tahu bahwa Kumu telah menguasai metode budidaya inti cepat, dan dia juga mengetahui bahaya metode budidaya inti cepat. Jika Muyu telah menguasai metode budidaya inti cepat, maka itu berarti dia tidak dapat memadukan pil tidak lengkap lagi. Metode budidaya mental ramuan cepat tidak berpengaruh pada ramuan di atas tingkat keempat, dan setiap jenis ramuan tidak lengkap adalah ramuan tingkat ke-7 atau ke-8. Sekali seseorang mempraktikkan metode budidaya mental ramuan cepat, itu setara dengan berjalan ke ujung jalur ramuan-ramuan seperti pohon mati. Berhenti di sana. Siapa yang menyuruhmu berlatih ini? Beritahu saya. Apakah Kumu memintamu untuk mempraktikannya? Aku sangat marah. Aku harus mematahkan kaki Kumu. Orang tua yang menjaga pavilion berteriak dari belakang. Muyu sudah lari jauh. Inilah efek yang dia inginkan. Pantas saja lelaki tua yang menjaga pavilion begitu bersemangat untuk membiarkan dia berpartisipasi dalam ujian dan membiarkannya menghindari putaran kedua, yang mana dia tidak pandai. Dia juga memaksa Suzie dan Si Minghui untuk memenuhi janji mereka seperti anak nakal tua. Semua ini untuk menunjukkan niat baik kepada Muyu. Pada saat yang sama, itu juga membiarkan Muyu mencoba menggabungkan pil tidak lengkap lagi. Faktanya, Muyu tidak berdaya. Jika dia menginginkan kuota, dia hanya bisa menuruti keinginan lelaki tua itu. Bagaimanapun, aturan ditetapkan oleh manusia. Dia tidak bisa tidak menurut. Namun, menyenangkan bermain dengan orang tua itu. Pada saat Muyu menemukan Tran Kuil, Kai Lai sudah pergi. Dia mengatakan bahwa tuannya telah membawanya pergi dan Kai Lai telah menyelinap keluar. Muyu berpikir sejenak dan memutuskan untuk membawa Tian Ran menemui Kumu. Dia tidak tahu kemana Suzie dan Si Minghui naik. Namun, dengan kecepatannya, mereka mungkin tidak dapat mencapainya meskipun mereka mendaki hingga malam hari. Muyu terlalu malas untuk peduli pada mereka. Keduanya dengan cepat mendarat di depan rumah bambu. Muyu tahu bahwa Leng Bingswe masih berada di rumah bambu. Meskipun ini adalah kediamannya, dia dengan sopan mengetuk pintu, kalau-kalau dia melihat seorang pria dan seorang wanita melakukan sesuatu yang memalukan. Pintu terbuka. Seorang pria paru bayam membuka pintu. Muyu melihat ke dalam rumah dengan bingung dan menemukan bahwa tidak ada orang lain di rumah itu. Siapa kamu, Paman? Kenapa kamu ada di sini? Di mana tuanku dan istri tuanku? Apakah mereka melakukan sesuatu yang memalukan? Muyu bertanya. Lakukan kepalamu. Pria paru bayam itu menamparkan kepala Muyu. Lihatlah dengan jelas siapa aku. Muyu benar-benar kesal. Siapapun berani menamparkan kepalanya. Ini keterlaluan. Dia harus memberinya pelajaran. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria paru bayam itu. Tidak masalah jika dia memandangnya, tapi dia menganggapnya familiar. Eh, mengapa kamu terlihat seperti orang tua itu? Apakah kamu anak haramnya? Nak, aku kumu. Kata pria paru bayam itu. Apa? Muyu berkedip tak percaya. Kapan kumu menjadi pria paru bayam? Mungkinkah karena? Pilgu Yuan? Kata kumu. Pilgu Yuan dapat membuat tubuh seseorang kembali ke 20 tahun yang lalu. Jadi seperti inilah penampilanmu 20 tahun yang lalu. Muyu masih belum terbiasa. Seorang lelaki tua yang jahat tiba-tiba menjadi seorang paman. Ini sungguh perasaan yang aneh. Kamu berbicara begitu cepat. Apa yang membuatmu marah? Saya tidak gagap lagi. Ah, itu juga punya efek menyembuhkan gagap. Saya bisa berkultifasi lagi. Muyu terdiam. Pilgu Yuan sebenarnya memiliki banyak manfaat. Tidak heran itu adalah pil tingkat ke-7. Itu bisa menyembuhkan sepenuhnya semua penyakit kronis di tubuh kumu, termasuk kerusakan pada meridiannya. Bukankah ini berarti dia tidak perlu menyempurnakan pil pembuka meridian sama sekali? Apa yang kamu pikirkan lagi? Kumu menghela nafas dalam hatinya. Kegagapan telah menyertainya selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa menghilangkan masalah ini sama sekali, jadi dia tidak suka berkomunikasi dengan orang lain. Belum lama ini, setelah dia kehilangan kultifasinya, dia mengira hidupnya akan berakhir seperti ini. Siapa yang tahu bahwa Muyu benar-benar memberinya pilgu Yuan yang menyembuhkan semua luka di tubuhnya, bahkan masalah kegagapannya pun sembuh. 205. Tidak ada hal baik yang keluar dari mulut anjing, tegur kumu. Meski dimarahi, kumu memandang Muyu dengan rasa puas dan terima kasih. Penampilan Muyu seperti bintang keberuntungan, memberinya terlalu banyak kejutan. Meskipun dia sering dibuat marah oleh Muyu, dan anak ini bahkan adalah murid Feng Hao Shen, Muyu selalu melindunginya dan bahkan menyelamatkannya ketika dia dalam masalah. Sebenarnya, kamu seharusnya tidak memberiku pilgu Yuan. Kumu menghela nafas. Dia sudah mengetahui segalanya dari Leng Bingswe. Dia juga tahu bahwa Muyu sedang mencoba menggabungkan pilgu Yuan, yang tidak mungkin diselesaikan. Ia tahu prosesnya tidak sederhana. Jika kamu mati, aku masih harus mengirimmu pergi. Aku tidak ingin memakaikan pakaian berkabung untukmu. Sungguh menyianyiakan masa mudaku. Muyu mengerutkan bibirnya. Kumu marah sekaligus geli. Anak ini tidak pernah mengatakan hal baik. Dia berpikir sejenak dan berkata, kamu seharusnya memberikan pilgu Yuan kepada Feng Hao Shen bajingan itu. Dengan begitu, kamu tidak perlu pergi ke Sky Beyond Sky. Kumu tiba-tiba berhenti bicara. Dia tahu bahwa Muyu tidak pernah mempertimbangkan hal ini. Jika dia tahu bahwa pilgu Yuan dapat memulihkan budidaya Feng Hao Shen, apakah Muyu masih akan menggunakan pilgu Yuan untuk menyelamatkannya? Bagaimanapun, Feng Hao Shen adalah tuan aslinya. Kumu telah memenjarakannya selama setahun. Dia pasti memiliki kebencian di hatinya. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Jika Muyu mengetahui hal ini, dia tidak akan menyelamatkan orang tua yang pemarah dan gagap. Tapi aku tidak bisa melihatmu mati begitu saja. Menurut Anda, apakah perlu meneteskan air mata saat mengirim seseorang pergi? Saya tidak suka menangis. Jika saatnya tiba, aku harus menaburkan cabai ke mataku atau semacamnya. Betapa membosankan, Muyu terkekeh. Muyu tidak tahu bahwa pilgu Yuan dapat menyembuhkan luka Feng Hao Shen. Namun, meski dia mengetahuinya, dia akan tetap memilih untuk menyelamatkan Kumu. Luka Feng Hao Shen dapat diobati dengan cara tertentu, tetapi nyawa Kumu dalam bahaya, dia tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Muyu tidak pernah membenci pohon mati itu. Pohon mati itu telah memberinya banyak pengetahuan tentang tumbuhan. Bahkan jika dia dipaksa, setidaknya Muyu tidak menderita kerugian apapun. Adapun masalah menyempurnakan pil pengembalian asal lagi, Muyu tahu bahwa itu tidak mungkin. Pemurnian pil pengembalian asal terlalu merepotkan, dan bahannya sangat sulit ditemukan. Bagi Muyu, mustahil baginya untuk menyempurnakan pil obat tingkat tujuh. Paling-paling, dia hanya bisa membuat pil tidak lengkap. Oh, ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Tian Ran, temanku. Muyu memanggil Tian Ran. Halo, penatua Deadwood. Namaku Tian Ran, dan aku dari Sekte Debu Merah. Tian Ran dengan gembira memberi hormat pada pohon mati itu. Namun, setelah lama menyapa Tian Ran, Deadwood tidak menjawab. Muyu merasa agak aneh, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Deadwood sedang menatap Tian Ran. Hai, apakah kamu melihatku? Xiao Suai tanpa malu-malu meringkup di depan dada Tian Ran, dan dia mengira Deadwood sedang melihatnya. Kamu, kamu, kenapa kamu sangat mirip dengan Miaoyuan? Deadwood membelalakkan matanya. Kamu juga kenal ibuku. Tian Ran mengungkapkan senyuman manis. Ibumu bernama Miaoyuan, maka ayahmu adalah Feng Hao Shen bajingan itu. Deadwood mengepalkan tangannya. Dia sebenarnya tahu tentang ini. Tian Ran adalah putri dewa sejati lu dari lapisan ketiga. Ini adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak diketahui oleh siapapun di benua lapisan ketiga. Bahkan Feng Hao Shen sendiri tidak tahu apa-apa, tapi Deadwood benar-benar mengetahuinya. Bagaimana kamu tahu? Tian Ran menjadi waspada. Saat itu, dia secara tidak sengaja mengungkapkan keberadaan ayahnya, dan hal itu hampir menyebabkan ayahnya mendapat masalah. Sekarang, dia tidak berani membicarakan masalah ini lagi. Muyu sangat terkejut. Bagaimana Deadwood mengetahui hal ini? Tubuh Deadwood sedikit gemetar. Dia menatap Tian Ran lama sekali, dan akhirnya menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Dia bertanya, Ibumu, apakah dia baik-baik saja? Saat Tian Ran mendengar ini, wajahnya menjadi sedikit muram. Dia berkata, Ibuku sedang tidak sehat. Karena dia menolak memberitahu sekte siapa ayahku, dia dipenjara di gunung sesuai aturan sekte. Dia tidak diizinkan keluar. Kamu dipenjara karena kamu menolak memberitahu mereka siapa ayahmu. Apakah peraturan sekte Anda seketat itu? Muyu bertanya dengan bingung. Ibuku adalah orang suci dari sekte debu merah. Para orang suci dari sekte debu merah dipilih dengan cermat. Mereka memiliki bakat luar biasa dan kultivasi yang tinggi. Awalnya, mereka adalah master sekte berikutnya dari sekte debu merah dan tidak bisa bersama dengan laki-laki. Tapi Ibuku melanggar aturan, jadi Tian Ran menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ibumu bersama dengan dewa sejati dari benua ketiga, dan sektemu bahkan tidak bersedia. Muyu merasa bahwa aturan sekte debu merah sungguh konyol. Kehamilan adalah sifat manusia, dan mereka sebenarnya ingin membungkamnya. Belum lagi dia adalah dewa sejati dari benua ketiga. Feng Hao Shen memiliki temperamen yang baik dan berbudaya. Di mana dia bisa menemukan pria baik seperti dia. Tian Ran menggelengkan kepalanya. Mereka tidak tahu bahwa ayahku adalah dewa sejati dari benua ketiga. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka mungkin tidak akan bersedia. Sekte ini memiliki aturannya sendiri. Untuk mengembangkan master sekte berikutnya, mereka menghabiskan terlalu banyak sumber daya pada orang suci. Orang suci harus melindungi kesuciannya. Kalau begitu kamu juga seorang saintes. Bukankah itu berarti kamu juga akan menjadi saintes di masa depan? Muyu mengerutkan kening. Tian Ran berkata, Aku terpilih sebagai calon orang suci hanya karena bakatku. Ada kakak perempuan senior lainnya. Selama saya bukan orang suci terakhir, sekte tidak akan peduli dengan hal ini. Kumu tiba-tiba meraih bahu Muyu dan berkata dengan serius kepada Muyu, kamu harus menemukan ramuan netherworld dan bunga pembersih jiwa sembilan ki. Hanya ketika Feng Hao Shen memulihkan budidayanya, dia dapat menyelamatkan Miao Yuyan. Kamu menyelamatkan tuanku untuk ibu Tian Ran. Muyu sangat terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa Kumu sangat membenci Feng Hao Shen, tetapi juga ingin Muyu menemukan ramuan netherworld untuk mengobati luka Feng Hao Shen. Budidaya Feng Hao Shen bahkan lebih tinggi dari gabungan delapan master sekte. Dia bisa dengan mudah pergi ke sekte debu merah untuk menyelamatkan Miao Yuyan. Kumu sendiri tidak memiliki budidaya Feng Hao Shen, sehingga dia tidak bisa menyelamatkan Miao Yuyan. Itu sebabnya dia membuat kompromi ini. Jadi ini adalah masalah yang Kumu tidak ingin bicarakan. Tujuan Kumu membantu Feng Hao Shen memulihkan kultifasinya hanya untuk menyelamatkan seorang wanita. Apa hubunganmu dengan orang tuaku? Ketika Tian Ran mendengar Kumu berbicara tentang Feng Hao Shen, dia langsung tertarik. Ia pun berharap ada yang bisa membantu ibunya. Siapa yang bisa memahami kepahitan hati seseorang setelah dipenjara di gunung selama lebih dari 10 tahun? Seorang kenalan lama, Kumu hanya mengucapkan kalimat sederhana, tapi Mui Yu membaca banyak makna tersembunyi. Oh, kamu dan tuanku adalah rival dalam cinta. Mui Yu agak mengerti. Diam, kata Kumu dengan marah. Ah, senior, kamu menyukai ibuku. Tapi, Tian Ran ingin mengatakan sesuatu, tapi berhenti. Dia tidak tahu bagaimana melihat kenyataan bahwa seseorang menyukai ibunya. Dendam generasi sebelumnya sangat menyusahkannya. Dia seharusnya berdiri di sisi ayahnya dan menolak Kumu, tapi semua yang Kumu lakukan setara dengan membantu orang tua Tian Ran bersatu kembali. Apa hubungan antara kamu dan orang tuaku? Tian Ran mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kumu memandang Tian Ran. Dia sepertinya melihat bayangan Miao Yuyan di wajah Tian Ran. Untuk sesaat, dia tidak bisa menolak permintaan Tian Ran. Kamu benar-benar ingin tahu. Kumu menghela nafas, terlihat sedikit kesepian. Jelas, dia kalah dari Feng Hao Shen dalam hubungan cinta ini. Tian Ran dengan cepat mengangguk, dan Mu Yu juga mengangguk. Kemudian, Xiao Suai tanpa malu-malu membenturkan kepalanya ke dada Tian Ran. Ya, aku memang menyukai ibumu. Tidak peduli bagaimana kamu melihatku, menyukai seseorang berarti menyukai seseorang. Tidak ada alasan untuk itu, Kumu duduk di ambang pintu, Tian Ran dan Mu Yu juga duduk di tangga dan tidak sabar untuk mendengarkan. Kumu ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan masa lalu tiba-tiba terlintas di benaknya. Ketika dia meninggalkan Pil Kau Dronsek, dia bertemu dengan guru Tian Ran, Miao Yu Yan, di luar. Miao Yu Yan keluar untuk mendapatkan pengalaman. Saat itu, Miao Yu Yan terluka oleh binatang iblis yang kuat. Kumu lah yang menyelamatkan Miao Yu Yan dan menyembuhkannya. Miao Yu Yan tidak menolak Kumu yang suka bermain-main dengan racun, juga tidak menertawakannya karena kegagapannya. Seperti Tian Ran, Miao Yu Yan juga wanita yang baik hati. Keduanya melanjutkan petualangan bersama, dan Kumu secara bertahap mengembangkan perasaan terhadap Miao Yu Yan. Namun, saat Kumu hendak mengaku kepada Miao Yu Yan, Jian Ying dan Chen Feng masuk ke dunia mereka. Feng Hao Shen adalah orang dengan basis kultivasi yang tinggi dan pengendalian diri yang tinggi. Dia berbudaya dan anggun, dan pidatonya luar biasa. Seolah-olah kata-kata terbaik di dunia dapat digunakan pada pria ini. Di depan Feng Hao Shen, Kumu yang tergagap dan menyendiri tiba-tiba memucat jika dibandingkan. Dia tampak begitu tidak penting. Pada saat itu, Miao Yu Yan dan Kumu tidak mengetahui bahwa Feng Hao Shen adalah dewa sejati dari lapisan ketiga benua itu. Mereka hanya mengira Feng Hao Shen adalah talenta muda dari sekte besar. Miao Yu Yan dan Feng Hao Shen jatuh cinta pada pandangan pertama. Kumu sangat kesal. Dia tidak menyukai Feng Hao Shen, karena Feng Hao Shen mencuri wanita kesayangannya. Namun, ketika dia melihat Miao Yu Yan dan Feng Hao Shen bersama, dia tersenyum bahagia. Itu adalah sesuatu yang Kumu tidak bisa berikan padanya. Dia mengerti bahwa dia tidak layak untuk Miao Yu Yan, jadi dia memilih untuk pergi sendiri. Meski Kumu bermain-main dengan racun, sifatnya tidak buruk. Dia mengerti bahwa mencintai seseorang bukan tentang memilikinya, tapi tentang membuatnya bahagia. Dia cemburu pada Feng Hao Shen, tapi itu saja. Dia tidak pernah berpikir untuk menjebak Feng Hao Shen, karena dia tahu jika dia melakukannya, Miao Yu Yan tidak akan pernah bisa tersenyum lagi. Kumu menyukai senyuman Miao Yu Yan. Tidak ada yang menyangka bahwa Miao Yu Yan akan mengandung anak Feng Hao Shen. Saat itu, Miao Yu Yan telah dikukuhkan sebagai penerus sekte debu merah. Dia tidak diizinkan berhubungan seks. Bagaimana sekte debu merah bisa melepaskannya begitu saja. Mereka ingin mencari tahu siapa pria itu. Miao Yu Yan lebih baik mati daripada mengatakan apapun. Saat itu, Feng Hao Shen sudah tidak ditemukan. Setelah Kumu mengetahui tentang Miao Yu Yan, dia mengambil risiko dan menyelinap ke sekte debu merah. Dia menemukan Miao Yu Yan dan mempelajari segalanya. Baru setelah itu dia memahami bahwa Feng Hao Shen adalah dewa sejati dari daratan ketiga. Dia juga memahami bahwa untuk menjebak Yu Meng, Feng Hao Shen memilih untuk menggunakan dirinya sebagai inti dari penjara perangkap abadi, mengorbankan dirinya sendiri demi perdamaian di daratan ketiga. Namun, Feng Hao Shen tidak ingin orang lain mengetahui situasinya, jadi Miao Yu Yan menolak untuk mengatakan yang sebenarnya kepada sekte debu merah. Dia hanya memberi tahu Kumu tentang hal itu. Melihat wanita yang dicintainya di penjara, ia merasa sangat sedih. Dia tidak bisa menghilangkan batasan pada tubuh Miao Yu Yan. Dia tahu bahwa di seluruh dunia, hanya Feng Hao Shen yang masih berkultivasi, yang bisa menyelamatkan Miao Yu Yan. Dia awalnya adalah orang yang mempelajari arai. Ketika dia mengetahui dari Miao Yu Yan bahwa Feng Hao Shen telah menjadi inti susunan penjara perangkap abadi, dia tahu apa yang akan terjadi pada Feng Hao Shen. Dia tahu bahwa hanya rumput dunia bawah dan bunga pembersih jiwa sembilan ki yang dapat menyembuhkan luka Feng Hao Shen dan membiarkannya memulihkan budidayanya sehingga dia dapat menyelamatkan Miao Yu Yan. Ini sama sekali tidak bermanfaat bagi Kumu. Dia bisa saja memilih untuk menolak, tapi dia tidak tega melihat Miao Yu Yan tinggal di sekte debu merah selama sisa hidupnya. Dia ingin melakukan sesuatu untuk Miao Yu Yan. Dia tidak bisa melawan seluruh sekte debu merah. Dia hanya bisa mengandalkan Feng Hao Shen. Kumu juga tahu bahwa setelah Feng Hao Shen memulihkan kultifasinya dan menyelamatkan Miao Yu Yan, Miao Yu Yan akan tetap memilih untuk bersama Miao Yu Yan. Dia tidak akan mendapatkan apapun. Namun, dia menyukai senyuman Miao Yu Yan. Dia ingin dia tetap tersenyum. Selama dia baik-baik saja, Kumu akan merasa nyaman. Terkadang, mencintai seseorang sangatlah aneh. Itu akan membuat orang melindungi pihak lain tanpa meminta imbalan apapun. Bunga pembersih jiwa sembilan ki dan rumput dunia bawah hanya dapat ditemukan di lapisan kedua surga. Susunan transportasi ke lapisan kedua surga hanya memungkinkan para penggarap tahap Yu Yan Ying untuk melewatinya. Kumu perlu menemukan orang pintar untuk pergi ke surga lapisan kedua untuknya. Karena itu, dia memikirkan suatu cara. Melalui lembah, dia menemukan seorang kultifator tahap Yu Yan Ying dan mengasuhnya sebagai penerusnya. Begitu banyak orang memasuki lembah Kumu, tapi dia tidak menyukai satupun dari mereka. Sampai Muyu muncul, tidak hanya berhasil memakan buah iblis surgawi, dia juga merampok kediaman Kumu. Dia tahu tentang kemampuan aneh Muyu dalam mengendalikan kayu. Ketika Muyu menggunakan sembilan pedang surgawi pemandu di Pulau Fusian, dia segera mengenali siapa Tuan Muyu. Kemunculan murid saingan cintanya membuatnya sangat tidak bahagia. Dia tidak ingin Muyu menjadi penggantinya. Namun, dia menyadari bahwa karena dia bermain dengan racun sepanjang tahun, dia tidak punya banyak waktu lagi. Apalagi Muyu adalah kandidat yang sangat cocok. Dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Kadang-kadang, Kumu bahkan merasa bahwa dia pasti berhutang sesuatu pada Feng Hao Shen di kehidupan sebelumnya. Mengapa orang-orang di sekitarnya selalu memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Feng Hao Shen? Miao Yu Yan menyukai Feng Hao Shen, dan Muyu adalah murid Feng Hao Shen. Seolah-olah semuanya bertentangan dengan Kumu. Muyu dan Tianran kaget dengan kata-kata Kumu. Baru sekarang mereka mengetahui bahwa Kumu adalah orang yang memilih menanggung kesepiannya demi memenuhi cinta orang lain. Seberapa besar keberanian yang dia miliki untuk membuat konsesi seperti Kumu untuk menyelamatkan saingan cintanya dan menyebarkan pengetahuan hidupnya kepada muridnya. Di dunia ini, mungkin tidak ada pria lain yang tergila-gila dengan Kumu. Orang tua, aku minta maaf. Aku berbuat salah padamu. Muyu menggaruk kepalanya. Dia merasa seperti mengenal Kumu lagi. Rasa hormat terhadap Kumu muncul secara spontan. Salah. Bagaimana kamu berbuat salah padaku di masa lalu? Kumu melirik Muyu. Muyu selalu berpikir bahwa kamu antisosial, gagap, temperamental, eksentrik, keras kepala, dan keras kepala, kata Xiao Suai dalam pelukan Tianran. Kamu juga suka mengancam orang lain dan memukuli orang. Kamu sangat kejam, tambah longteng. Wajah Muyu langsung berubah menjadi hijau. Dia meraih ekor Xiao Suai dan membuangnya. Kemudian, dia segera tersenyum meminta maaf dan berkata, jangan dengarkan omong kosong mereka. Saya selalu berpikir orang tua itu bijak dan berani, serta memiliki hati yang baik. Tidak tahu malu, gumam longteng. Kumu mendengus, tapi tidak marah. Tidak peduli apapun, Muyu bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Meski pantas dipukul, Kumu sudah terbiasa. Kali ini kamu juga akan pergi ke surga kedua, kan? Kumu bertanya pada Tianran. Tianran mengangguk. Lindungi dia dengan baik. Dia terlihat sangat mirip dengan Yuyan. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Kumu mengatakan ini pada Muyu. En, it, it, it. Muyu mengangguk seperti saringan. Saat ini, suara lembut datang dari dalam ruangan. Semua orang melihat ke arah sumber suara, tapi mereka tidak melihat siapapun. Semangkuk sup panas mengepul muncul di atas meja. Muyu tidak melihat semangkuk sup ini ketika dia berada di kamar tadi. Ichi Elder ada di kamar tadi. Dia membawa semangkuk sup ini. Apa kamu tidak melihatnya? Mata Xiao Suai tajam. Perhatian Muyu dan Tianran tertuju pada Kumu. Hanya Xiao Suai yang tidak tertarik dengan cerita ini. Baginya, makan adalah hal terpenting. Ketika semangkuk sup ini muncul, dia segera menyadari bahwa Leng Bing Suai telah muncul di kamar. Kapan dia datang? Wajah Kumu sedikit bergerak. Tidak lama setelah kamu mulai bercerita. Xiao Suai berkata jujur. Mata Muyu membelalak. Tetua S baru saja mendengar tentang masa lalu Kumu. Ini adalah orang yang sangat mencintai Kumu. Apa yang akan dia pikirkan jika dia mendengar ini? Dia telah merawat Kumu selama beberapa hari terakhir. Dia bahkan secara pribadi memasak semangkuk sup untuk Kumu setelah dia bangun. Namun, dia tahu bahwa Kumu masih belum melepaskan Miao Yuyan. Bagaimana mungkin dia tidak sedih? Kumu melihat semangkuk sup dan jantungnya menjadi semakin berat. Dia menyukai Miao Yuyan, tapi Leng Bing Suai adalah kekasih masa kecilnya. Dia juga menyukai Leng Bing Suai. Dua perasaan terjerat ini selalu ada di hatinya. Dia tidak pernah mau menerima Leng Bing Suai. Selain Miao Yuyan, dia juga berpikir bahwa dia bukanlah orang yang bertanggung jawab. Leng Bing Suai seharusnya memiliki pria yang lebih baik untuk mencintainya. Apakah kamu tidak akan menjelaskannya padanya? Muyu tidak tahu bagaimana mengomentari masalah ini. Mungkin Kumu adalah pria yang tidak berperasaan, tapi Kumu berhak memilih seseorang untuk dicintai. Dia tidak berjanji apapun kepada Leng Bing Suai, jadi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia salah. Kumu tetap diam dan duduk di tempat tidur. 206. Beberapa hari berikutnya, Leng Bing Suai tidak muncul lagi. Dia mungkin marah pada Kumu. Muyu juga tidak berdaya. Kumu adalah orang bodoh. Dia telah menunda kemajuan orang lain demi satu orang. Bahkan dia tidak bisa mengatakan apakah Kumu telah melakukan kesalahan atau tidak. Bagaimanapun, masalah ini berhubungan dengan tuannya dan Tian Ran. Karena Muyu dikecualikan dari kompetisi putaran kedua, dia tidak repot-repot memperhatikannya. Kedatangan Tian Ran membuat Muyu sangat senang. Dia selalu memperlakukan Tian Ran sebagai saudara perempuan dekat, dan Tian Ran juga suka memanggil kakak laki-laki Muyu. Beberapa hari ini, mereka berdua dengan gembira berjalan mengelilingi seluruh sekte danding. Adapun Kumu, karena dia bisa bercocok tanam lagi, dia diam-diam tinggal di rumah bambu sendirian. Dragon Finn menemaninya setiap saat. Namun tak lama kemudian, putaran ketiga kompetisi sekte danding tiba sesuai jadwal. Seperti yang diharapkan Muyu, lelaki tua itu tanpa malu-malu menetapkan putaran ketiga sebagai kompetisi untuk menggabungkan pil tidak lengkap. Ketika pemimpin sekte mengumumkan hal ini, para murid di bawah panggung menjadi gempar. Pemimpin sekte juga sedikit tersipu. Ide ini jelas diajukan oleh orang tua itu, tapi dia harus melakukan hal yang menyinggung. Menggabungkan pil yang tidak lengkap. Siapa yang bisa melakukannya? Itu tidak mungkin, bukan. Teriak seorang murid di bawah panggung. Pada babak kedua, dipilih sepuluh orang untuk memasuki babak final kompetisi, antara lain Bie Weng Suan, Su Zie, dan Xiao Hua. Semua orang mengerutkan kening. Belum lagi mereka, bahkan para tetua di sekte tersebut tidak dapat memadukan pil tidak lengkap ini. Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak pil tidak lengkap? Mereka tidak tahu mengapa pemimpin sekte mengubah peraturan kompetisi di menit-menit terakhir. Dalam proses peleburan akan ada orang khusus yang mengawasi dari samping. Nilainya akan ditentukan sesuai derajat peleburan. Ini adalah ujian bagimu. Saya harap semua orang akan menghargai kesempatan ini. Jika pada akhirnya tidak ada yang berhasil melakukan fusi, maka kedua tempat tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil gabungan dari dua putaran pertama. Pemimpin sekte melirik Muyu secara sengaja atau tidak, dan berkata dengan serius. Hasil gabungan dari dua putaran pertama. Meskipun Muyu ingin mengutuk, dia sudah menebak akibat dari masalah ini. Apakah dia sengaja mempersulitnya? Ia dijamin lolos ke babak final sebagai juara pertama, sementara yang lain semuanya mendapat hasil di dua tahap pertama. Ini berarti jika dia tidak dapat menyatu dengan pil tidak lengkap, maka dia hanya akan mendapatkan hasil pada tahap pertama. Betapapun bagusnya penampilannya di tahap pertama, mustahil baginya untuk mengungguli pemain lain yang meraih hasil di tahap kedua. Orang tua yang menjaga pavilion tidak akan berbaik hati untuk langsung membantu Muyu maju. Jika dia melakukan ini, maka jika Muyu ingin menang, dia harus bergabung dengan pil tidak lengkap. Jika tidak, dia tidak akan mampu melewati tahap kedua dan tidak akan mampu bersaing dengan Bie Wengsuan dan Suzie. Orang tua itu telah menghitung segalanya, meninggalkan Muyu tanpa jalan keluar. Muyu mencari sosok lelaki tua di tengah kerumunan dan menemukan bahwa lelaki tua itu sedang menatapnya dari jauh dengan senyuman jahat. Muyu ingin memberinya jari tengah, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Karena dia berada di bawah atap orang lain, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Siapa yang memintanya untuk berpartisipasi dalam permainan orang lain? Suzie dan Bie Wengsuan menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa tidak masalah jika mereka tidak dapat menyatu dengan pil tidak lengkap. Pada saat yang sama, mereka mengerti apa artinya ini bagi Muyu. Terutama Suzie, yang wajahnya menunjukkan ekspresi pengertian. Kompetisi putaran ketiga jelas menyulitkan Muyu. Kecuali Muyu benar-benar menyatu dengan pil tidak lengkap, dia tidak akan bisa mendapatkan tempat. Terakhir kali, ketika Suzie dan Si Minghui mendaki di tengah jalan, mereka melarikan diri ketika melihat tidak ada orang di belakang mereka. Mereka bahkan tidak mendaki ke puncak bambu hijau, apalagi meminta maaf. Saat ini, dia menemukan bahwa segala sesuatunya berkembang ke arah yang bermanfaat baginya. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia secara diam-diam? Hasil keseluruhan Suzie kini berada di belakang Biye Wengsuan. Dia tidak pernah percaya bahwa Muyu memiliki kemampuan untuk menyatu dengan pil tidak lengkap. Dia masih berpikir bahwa Muyu pasti mendapat bantuan dari pohon mati. Hari ini, pohon mati tidak dapat mengganggu, jadi dia ingin tahu bagaimana Muyu masih bisa menyatu dengan pil tidak lengkap. Sekarang, kalian bersepuluh dapat memilih salah satu dari 30 jenis pil tidak lengkap ini. Tes tahap terakhir akan dimulai. Segera setelah pemimpin sekte selesai berbicara, seorang murid membawa 30 treasury cauldron dan dengan hati-hati menempatkannya di depan empat orang. Sepuluh kuali perbendaharaan ini menyimpan pil tidak lengkap yang telah dipelajari oleh generasi senior sekte danding sebelumnya ketika mereka hanya selangkah lagi untuk dapat menyempurnakan pil tidak lengkap yang menggemparkan dunia. Jika masing-masingnya adalah pil lengkap, nilainya tidak akan terukur. Orang tua yang menjaga pavilion berjalan mendekat dan berpura-pura sedang memeriksa. Ketika dia melewati Muyu, dia mengingatkannya dengan suara rendah yang tidak bisa didengar orang lain. Wah, aku punya harapan besar padamu. Saya akan memberi anda saran. Anda dapat memilih pil pemulihan cedera giok putih. Saya pikir itu adalah pil tidak lengkap yang terbaik untuk dipadukan. Muyu sudah mengutuk leluhurnya di dalam hatinya, tapi dia masih memasang ekspresi menyesal dan berkata, Senior Muyu, saya sudah berlatih metode budidaya mental pil cepat. Apakah kamu tidak tahu ini? Senyuman di wajah lelaki tua itu jelas membeku, lalu dia memutar matanya, jangan terlalu bodoh. Aku sudah memikirkannya. Kumu lebih paham dengan bahaya metode budidaya mental pil cepat daripada aku. Dia tidak akan sebodoh itu mendorongmu ke dalam lubang api. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Muyu sangat marah sampai dia mengertakkan gigi. Namun, ia tidak dapat mengatakan bahwa Kumu telah menemukan metode budidaya-metode budidaya mental pil cepat, karena Kumu tidak mengizinkannya untuk mengatakannya. Beberapa hal bisa dirahasiakan, tapi jika dia mengatakannya dengan lantang, keuntungannya akan hilang. Muyu berdiri di tempat untuk sementara waktu dan menemukan bahwa tiga orang lainnya telah berjalan untuk memilih pil tidak lengkap mereka. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Pil pemulihan cedera giok putih adalah pil yang dapat menyambung kembali anggota tubuh yang terputus. Pil ini juga dapat meregenerasi organ lain di dalam tubuh. Muyu melihat pil tidak lengkap ini pada pandangan pertama. Komposisinya tampaknya sedikit lebih sedikit dibandingkan dengan pil pemulihan, tetapi masih sangat menantang. Jika tidak, Taoistian Ming ini tidak akan mempelajari pil ini tanpa alasan. Untuk beberapa alasan, sebuah pemikiran aneh muncul di benak Muyu. Jika kepala seseorang hilang, apakah pil ini masih bisa tumbuh kembali? Tentu saja, ini hanya sebuah pemikiran. Karena lelaki tua itu mengatakan bahwa pil ini relatif mudah untuk digabungkan dengan pengalamannya selama bertahun-tahun di bidang alkimia, dia tidak salah. Namun, Muyu tidak berencana memilih pil tidak lengkap ini, karena dia tidak ingin memenuhi keinginan lelaki tua itu. Kamu ingin pil ini? Saat Muyu sedang memeriksa komposisi pil pemulihan cedera Giyok Putih, satu-satunya murid perempuan di putaran terakhir kompetisi tiba-tiba berdiri di sampingnya. Saya masih memikirkannya. Muyu menatap gadis itu dan menemukan bahwa dia memiliki temperamen yang dingin. Gambaran seorang tetua yang dingin segera muncul di benak Muyu. Apakah tuanmu kedinginan? Muyu tidak bisa tidak bertanya. Dia merasa hanya orang dingin yang mampu mengajar murid dengan temperamen seperti itu. Aku akan mengambil ini. Gadis itu sepertinya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Muyu. Dengan lambayan tangannya, dia mengambil pil pemulihan cedera Giyok Putih di depan Muyu. Muyu menggosok hidungnya. Ketika lelaki tua itu melihat pemandangan ini dari jauh, dia tidak bisa duduk diam lagi. Dia mengedipkan mata pada Muyu dan memberi isyarat padanya untuk segera mengambil kembali pil penyembuhan batu Giyok Putih. Muyu membalas tatapannya dan membuat gerakan tak berdaya. Orang tua itu sangat marah hingga dia hampir melompat-lompat. Muyu mengerti bahwa orang ini pasti membutuhkan pil pemulihan cedera Giyok Putih ini untuk melakukan sesuatu. Jadi dia mengubah aturan dan dengan sengaja membiarkan Muyu memadukannya. Sayangnya, angan-angannya gagal. Dia tidak mendapatkan kuali pil pemulihan cedera Giyok Putih. Muyu mencibir di dalam hatinya. Dia ingin menemukan sesuatu untuk menggoda lelaki tua ini, agar dia tidak terseret ke hidungnya. Huff, saya tidak percaya Anda bisa sukses kali ini. Saat Muyu sedang mencari pil tidak lengkap berikutnya, suara sumbang Suzie terdengar dari samping. Mengapa kita tidak bertaruh lagi? Aturan lama yang sama kali ini. Terakhir kali tuanku tertidur, aku tidak membangunkannya. Anda masih belum meminta maaf. Muyu memandang Suzie dengan senyuman yang bukan senyuman. Wajah Suzie memerah. Dia dengan marah berkata, kali ini tuanku tidak ada di sampingmu. Aku ingin melihat bagaimana kamu memadukannya. Kali ini Anda ditakdirkan tidak bernasib sama dengan kuota. Muyu benar-benar terdiam. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Apa hubungannya dengan dia? Apakah dia bisa memadukannya atau tidak? Kenapa dia harus datang dan mengeluh? Apakah dia takut orang lain tidak mengetahui keberadaannya di dunia ini? Kamu bisa bertaruh lagi, atau bermain sampingan? Muyu bahkan tidak repot-repot mengangkat kepalanya. Dia dengan hati-hati menatap pil tidak lengkap di depannya. Pil tidak lengkap ini disebut, kesedihan kematian. Melihat nama ini begitu menyedihkan, menarik perhatian Muyu. Jangan sombong. Aku akan membalasmu cepat atau lambat. Suzie berkata dengan marah. Setiap murid dari sekte danding kami adalah pria gigih yang berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Dari mana datangnya tak tahu malu ini. Apakah ada orang yang datang untuk mengklaim dia? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan merangkak ke puncak bambu hijau dan bersujud kepada penatua kumu dan mengakui kesalahanmu? Mengapa kamu lari di tengah jalan? Muyu tiba-tiba meninggikan suaranya, menunjuk ke arah Suzie dan bertanya dengan keras. Saat dia berbicara, dia sengaja mengumpulkan kekuatan spiritualnya di tenggorokannya, agar suaranya bisa terdengar di balik bisikan yang hadir. Kompetisi ini adalah kompetisi yang paling banyak diawasi di sekte danding. Banyak murid bergegas untuk melihat bagaimana pil tidak lengkap yang legendaris digabungkan. Lagi pula, dalam 10 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang berhasil menggabungkan pil yang tidak lengkap. Dikabarkan bahwa hanya Muyu yang berhasil menggabungkan pil tidak lengkap. Fokus semua orang sebenarnya tertuju pada Muyu. Ketika Muyu mengatakan ini, itu langsung masuk ke telinga semua orang. Haha! Kakak senior Su, kamu harus cepat memenuhi janjimu. Murid-murid sekte danding kami sangat mementingkan reputasi. Suara nyaring Kailai terdengar. Kamu kalah taruhan dan masih mengingkarinya. Sungguh memalukan. Sebagian besar murid yang hadir mengetahui bahwa Suzie telah bertaruh dengan orang lain. Bahkan jika mereka tidak mengetahuinya, Muyu memperhatikan bahwa masih ada orang itu, Kailai, yang dengan lantang menjelaskan kepada semua orang. Hari itu, ketika Suzie melihat lelaki tua yang menjaga pavilion telah pergi, dia melarikan diri bersama si Minghui. Dia tidak memiliki sedikitpun kejantanan, yang membuat orang merasa sangat malu. Anda! Wajah Suzie berubah warna menjadi seperti hati babi. Dia tidak menyangka Muyu akan melakukan ini. Sejak hari itu, dia tidak lagi muncul di depan mata semua orang. Baru hari ini dia keluar untuk mengikuti putaran ketiga kompetisi. Dia membual bahwa prestisenya di antara para murid sangat tinggi, jadi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Namun, tidak semua orang yang hadir hari ini mendukungnya. Banyak orang yang tidak memihaknya sama sekali. Tindakan ceroboh Muyu segera membuat suasana menjadi kacau, terutama dengan Kailai yang ingin melihat dunia terbakar dan mengipasi api. 207. Sang Si, nama ini sangat menyedihkan. Efek pengobatannya membuat orang menyukai dan membencinya pada saat yang bersamaan. Tidak ada seorang pun yang mau meminum pil obat ini kecuali itu adalah pilihan terakhir. Jika seseorang terluka parah dan sekarat, setelah meminum pil ini, dia dapat segera pulih, dan kultivasinya akan langsung menuju tahap pemutusan roh. Namun, harga yang harus dibayar mahal adalah dia akan mati setelah 7 hari. Meminum pil obat ini berarti seseorang harus bersiap untuk mati. Dalam keadaan tertentu, masih ada orang yang memilih pil obat ini. Dalam pertarungan hidup dan mati dengan lawan, melihat kedua belah pihak terluka, dan lawan memiliki peluang menang lebih tinggi, itu sudah menjadi jalan buntu. Jika seseorang tidak ingin mati, maka dia dapat mengambil, sang Si, dan membunuh lawannya dengan ledakan kultivasi yang kuat secara instan. Seketika membuat kultivasi seseorang mencapai tahap pemutusan roh, inilah alam yang diimpikan banyak orang. Berapa banyak orang yang tidak dapat mencapai kultivasi yang tidak dapat mereka capai sepanjang hidup mereka hanya membutuhkan pil obat yang disebut, sang Si, untuk mencapainya. Siapa yang tidak menginginkannya? Tapi, siapa yang menginginkannya? Sang Si, memberi Anda kultivasi yang kuat, memungkinkan Anda memanggil angin dan memanggil hujan dalam tujuh hari, dan mendapatkan status yang tidak akan pernah Anda dapatkan sepanjang hidup Anda. Lalu apa? Setelah tujuh hari, Anda hanya bisa mati dalam kesedihan dan berubah menjadi sebidang tanah kuning. Kemuliaan tujuh hari menghilang seperti asap di masa lalu. Pil tidak lengkap ini disempurnakan hingga tahap ini oleh senior alkimia bernama Wu Xin dari resep yang diturunkan dari zaman kuno. Tidak ada pil obat di zaman kuno. Apotekar kuno mengandalkan pemahaman mereka sendiri untuk menciptakan resep yang menantang surga. Setiap obat mempunyai efek yang kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, teknik alkimia kuno ditinggalkan oleh manusia, menyebabkan hilangnya banyak resep. Selain itu, konflik antara alkimia dan teknik alkimia membuat orang-orang saat ini tidak mungkin menyempurnakan, sang Si, ini. Mengandalkan teknik alkimia miliknya yang luar biasa dan melalui ribuan eksperimen, Wu Xin akhirnya menyempurnakan, sang Si, dalam bentuk pil obat hingga akan menjadi pil. Namun, 10 ramuan obat terakhir saling menolak, jadi dia harus berhenti di sini. Mu Yu dengan hati-hati mencoba mencari tahu resep pil obat yang menggabungkan 1.200 ramuan obat, dan dia cukup terkejut di dalam hatinya. Pohon mati telah memberitahunya banyak pengetahuan tentang tumbuhan. Dia juga tahu bahwa banyak tumbuhan yang tidak dapat digabungkan. Perlawanan alami antara satu sama lain sangat sulit dihilangkan. Namun, senior Wu Xin ini sebenarnya telah memurnikan hampir 100 jenis tumbuhan untuk melawan satu sama lain. Ini sungguh mengagumkan. Bagi Mu Yu, menghilangkan resistensi dari 10 ramuan ini tidaklah sulit. Dia sekarang tahu bahwa darahnya sepertinya memiliki daya tarik yang tak tertahankan pada tanaman. Oleh karena itu, jika dia diizinkan untuk menyatu dengan pil tidak lengkap, selama dia punya waktu, Mu Yu merasa bahwa dia bisa menyatu dengan semua pil tidak lengkap. Namun, itu bukanlah perkara sederhana. Bahkan jika dia bisa menghilangkan perlawanan, dia masih perlu menggabungkannya satu persatu sesuai dengan proses alkimia yang ketat. Proporsi dan panas setiap ramuan tidak boleh hilang. Jika tidak, bahkan jika dia menghilangkan perlawanannya, dia tidak akan bisa membentuk pil. Jika Mu Yu ingin menggabungkan suatu jenis pil obat, dia harus menghabiskan energi yang sangat besar. Dia tidak akan sebodoh itu menghabiskan begitu banyak tenaga untuk membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Dan situasi saat ini sebenarnya sangat buruk. Mu Yu tahu bahwa dia telah berhasil menyatu dengan pil tidak lengkap. Saat ini, pasti ada banyak pasang mata yang menatapnya. Jika dia dengan bodohnya menambahkan setetes darah, akan sulit baginya untuk tidak diperhatikan. Dan jika dia memberi tahu orang lain bahwa darahnya memiliki efek khusus, Mu Yu tahu bahwa itu bukanlah hal yang baik bahkan tanpa peringatan. Mungkin mereka akan menjebaknya dan menggunakan darahnya untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, dia tidak bisa menyatu dengan pil tidak lengkap hari ini. Dia tidak bisa berhasil, dan dia juga tidak bisa gagal. Mu Yu saat ini berada dalam situasi yang sangat canggung. Namun, Mu Yu sama sekali tidak cemas. Sebaliknya, dia menunjukkan sedikit senyuman nakal. Paman bela diri, jika kamu bersekongkol melawan Mu Yu seperti ini, bisakah Mu Yu benar-benar menyatu dengan pil tidak lengkap? Terlebih lagi, saya merasa ini tidak adil bagi murid-murid lainnya. Dao Is Yun Dan dan yang lainnya memperhatikan tindakan Mu Yu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada lelaki tua yang menjaga pavilion itu. Ide ini diajukan oleh lelaki tua penjaga pendopo. Saat itu, Dao Is Yun Dan tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Ia sebenarnya langsung menyetujui perubahan aturan kompetisi. Sekarang dia memikirkannya, Dao Is Yun Dan merasa dia terlalu gegabuh. Sebagai pemimpin sekte dari sekte danding, dia mengubah seluruh aturan kompetisi karena Mu Yu sendiri. Itu setara dengan menambah kesulitan bagi orang lain. Keputusan ini terlalu terburu-buru. Bagaimana ini tidak adil bagi yang lain? Jika Mu Yu benar-benar menyatu dengan pil tidak lengkap, lalu bagaimana jika kuota ini diberikan kepadanya? Lebih-lebih lagi, untuk dapat menyatu dengan pil tidak lengkap di depan begitu banyak murid sekte danding dan membiarkan orang lain belajar dan mengamati. Apa salahnya? Orang tua yang menjaga pavilion tidak peduli sama sekali. Dia sama sekali tidak memperdulikan kuota ini. Tidak masalah siapa yang pergi, selama ada seseorang yang bisa menyatu dengan pil tidak lengkap. Itu benar, tapi bagaimana jika Mu Yu tidak bisa menyatu dengannya? Tanya Dao Is Yun Dan. Sebenarnya, tidak heran jika Dao Is Yun Dan menyetujui saran lelaki tua itu. Setelah bertahun-tahun, belum ada seorang alkemis yang bisa menyatu dengan pil tidak lengkap di sekte danding. Pembentukan masing-masing pil tidak lengkap ini merupakan pengalaman berharga bagi sekte danding. Teknik dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan selama proses tersebut harus dicatat oleh orang yang menyatu dengan pil tidak lengkap sebagai acuan bagi orang lain. Jika dia tidak dapat menyatu dengan pil tidak lengkap, dia tidak akan bisa pergi ke lapisan surga kedua. Bukankah bocah kumu itu kembali untuk mengirim Mu Yu ke lapisan surga kedua? Orang tua yang menjaga paviliun itu bergumam. Ketika Mu Yu berhasil menyatu dengan pil pengembalian, baik lelaki tua yang menjaga paviliun dan Dao Is Yun Dan sangat terkejut. Mereka awalnya berencana membiarkan Mu Yu menuliskan pengalamannya menyatu dengan pil pengembalian setelah kompetisi. Namun saat ini, lelaki tua yang menjaga paviliun justru mengajukan ide yang keterlaluan tersebut. Pada saat itu, dia merasa jika Mu Yu bisa menyatu dengan pil tidak lengkap pertama, maka dia akan bisa menyatu dengan pil tidak lengkap kedua. Karena itu, dia menyetujuinya. Sekarang dia memikirkannya, seberapa sulitkah untuk menyatu dengan pil tidak lengkap? Dia sama sekali tidak mengerti Mu Yu. Dia juga tahu bahwa Kumu tidak memiliki pencapaian yang mendalam di bidang alkimia. Bagaimana mungkin dia bisa mengajarkan pengetahuan alkimia pada Mu Yu? Mungkin itu hanya kebetulan bagi Mu Yu. Bagaimana dia bisa mengalami hal yang sama dua kali? Itu menyatu dengan pil tidak lengkap. Pil tidak lengkap yang belum pernah berhasil dipadukan oleh siapapun selama bertahun-tahun. Saya khawatir dia belum pernah membuat pil sebelumnya, kan? Bagaimana dia bisa menyatu dengannya? Taoise Yundan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Metode budidaya mental pil cepat. Bocah Kumu itu berhasil mengembangkan metode budidaya mental pil cepat, tetapi dia tidak menghadapi situasi yang sama seperti yang lain. Sebaliknya, budidayanya semakin meningkat. Meskipun dia mengambil jalan yang salah dan berakhir seperti ini, saya berani bertaruh bahwa Mu Yu juga menyatu dengan metode budidaya mental pil cepat. Cahaya terang melintas di mata lelaki tua yang menjaga paviliun. Anda dan saya sama-sama tahu bahaya dari metode budidaya mental pil cepat. Saya khawatir Mu Yu tidak bisa hanya mengandalkan metode budidaya mental pil cepat, kan? Taoise Yundan masih tidak mempercayainya. Kalau begitu mari kita lihat apakah kali ini dia akan menyatu dengan pil tidak lengkap lagi. Kita juga bisa mengetahui bagaimana dia melakukannya. Jika dia berhasil, dia juga bisa membunyikan alarm untuk murid-murid sekte danding. Jika murid dari seseorang yang tidak berjalan di jalan yang benar dapat menyatu dengan pil yang tidak lengkap, lalu bagaimana mereka yang berjalan di jalan yang benar masih memiliki wajah untuk terus bermain. Orang tua yang menjaga paviliun mengelus jenggotnya. Taoise Yundan diam-diam menggelengkan kepalanya. Mengapa dia merasa lelaki tua yang menjaga paviliun itu memarahi dia dan yang lainnya karena tidak berguna dan murid-murid mereka tidak bisa dibandingkan dengan murid kumu? Mu Yu tidak tahu bahwa ada dua tetua dengan motif tersembunyi yang diam-diam bertaruh padanya. Saat ini, dia hanya memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah pil tidak lengkap di depannya. Penggabungan dengan pil tidak lengkap tidak seperti alkimia, di mana seseorang perlu menyiapkan segala macam formula pil yang rumid sejak awal. Penggabungan dengan pil tidak lengkap sudah merupakan langkah terakhir, dan seseorang hanya perlu mengatasi konflik antara beberapa tumbuhan. Setiap senior alkimia sangat bertanggung jawab. Mereka mencatat semua pengalaman tentang alkimia secara detail, dan juga mencatat bidang-bidang yang perlu diperhatikan. Hal ini agar junior yang berprestasi tidak mengambil jalan memutar dan langsung menyatu dengan tanaman herbal. Sejujurnya, Mu Yu sama sekali tidak memiliki prestasi di bidang alkimia. Dia kebetulan mendapat keuntungan dari bakat uniknya. Jika dia diminta untuk memurnikan pil dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia memperkirakan dia tidak akan mampu melakukannya sebaik suzie. Mu Yu mengacu pada formula pil dan mengalami seluruh proses alkimia. Hanya dengan begitu dia dapat mengetahui waktu untuk memadukan ramuan yang tersisa. Proses ini memakan waktu dua jam. Ketika dia siap untuk mulai memurnikan, dia menemukan bahwa suzie sudah mencoba memadukan ramuan herbal. Melihat penampilannya yang berkeringat, Mu Yu tahu bahwa orang ini mungkin tidak punya peluang. Dia melirik ke arah Bie Weng Suan lagi dan menemukan bahwa Bie Weng Suan sedang mengerutkan kening dan tidak bergerak. Adapun Xiao Hua, dia juga tidak bergerak. Dia hanya dengan hati-hati melihat pilnya yang tidak lengkap, tidak tahu harus mulai dari mana. Mu Yu menggelengkan kepalanya sedikit di dalam hatinya. Jika pil tidak lengkap ini begitu mudah untuk digabungkan, Dawis Yundan dan Master Kedokteran pasti sudah menggabungkannya. Dengan keterampilan mereka, mereka tidak mampu melakukannya, apalagi para murid yang hanya alkemis peringkat 4. Fokus hari ini sebenarnya adalah pada Mu Yu. Mu Yu juga tahu bahwa sebagian besar mata orang tertuju padanya. Dia tidak punya kesempatan untuk melakukan apapun. Dia hanya bisa dengan patuh menggunakan keterampilan alkimianya yang buruk untuk memadukan ramuan herbal. Sangsi harus memadukan 10 ramuan. 10 tumbuhan ini saling eksklusif dalam alkimia. Hampir mustahil untuk memperbaiki perlawanan di antara mereka menggunakan metode normal. Mu Yu untuk sementara bisa menghilangkan resistensi antara tumbuhan yang dikendalikan. Selama dia mengendalikan perlawanannya, dia bisa melanjutkan dengan sempurna ke langkah selanjutnya dalam menyempurnakan pil. Senior Wu Xin telah mencatat metodenya. Dia sudah memikirkan bagaimana cara menghilangkan resistensi dan bagaimana melanjutkan ke langkah fusi selanjutnya. Oleh karena itu, bagi Mu Yu, dia hanya perlu melakukannya langkah demi langkah. Lihat, dia akhirnya bergerak. Saya tidak tahu apakah dia bisa memadukan pil tidak lengkap kali ini. Jika dia bisa, maka dia benar-benar jenius yang brilian. Terakhir kali pil dimurnikan, ada fenomena aneh. Saya ingin tahu apakah Anda melihatnya. Tentu saja, tapi terakhir kali ada dua fenomena aneh. Apakah penggabungan pil tidak lengkap akan menyebabkan dua fenomena aneh? Aku tidak tahu. Banyak murid yang menyaksikan sudah mulai berbisik. Mereka sudah bosan setengah mati selama dua jam. Mereka menyaksikan empat orang di atas panggung memeriksa pil tidak lengkap. Banyak dari mereka yang sudah tidak sabar. Mu Yu telah menemukan langkah selanjutnya dalam menggabungkan ramuan herbal. Dari sepuluh tumbuhan, tiga di antaranya berbentuk cair. Tujuh ramuan yang tersisa semuanya digiling menjadi bubuk. Jumlah yang dibutuhkan hanya sedikit. Tidak mungkin lebih atau kurang. Ini bukan masalah bagi Mu Yu. Mu Yu dapat secara akurat memahami jumlah yang ditandai oleh Senior Wu Xin. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggabungkannya. Mu Yu dengan hati-hati menghilangkan resistensi semua tumbuhan. Kemudian, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memurnikannya. Pilnya sudah lengkap. Swash. Dampak besar terjadi dengan Mu Yu sebagai pusatnya. Fluktuasi kekuatan spiritual ini begitu kuat dan datang begitu tiba-tiba sehingga banyak murid tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mereka semua mundur selangkah. Lalu, cuaca berubah. Awan merah besar berkumpul di langit. Topan dasyat memanjang dari awan merah dan perlahan bergulir menuju pil, kesedihan, di tangan Mu Yu. Kekuatan spiritual di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat kacau. Semua orang bahkan bisa mencium aroma obat yang aneh. Sii. Sambaran petir merah tiba-tiba menyambar dari awan merah, dan bersamaan dengan Topan, petir itu menyambar pil, kesedihan, di tangan Mu Yu. 208. Sial, apakah Anda semua di sini untuk menonton pertunjukannya? Apakah tidak ada yang akan membantuku memblokir petir? Mu Yu mengutuk keras. Orang tua dan Daoisyun dan sepertinya terkejut dengan tindakan mereka sendiri dan tidak segera datang. Ketika mereka akhirnya bereaksi, petir sudah tidak jauh dari Mu Yu. F. Cek. Aku tidak main-main lagi. Siapapun yang ingin bermain boleh bermain. Meskipun lelaki tua yang menjaga pavilion dan Daoisklaut Kore sudah bereaksi, mereka terlalu lambat untuk menghentikannya. Mu Yu meraung dan melepaskan kendali ramuan, sangsi. Tanpa kendali Mu Yu, resistensi ramuan satu sama lain muncul. Dengan suara, puci, ramuan, sangsi, kembali ke kondisi ramuan tidak lengkap. Petir yang hendak menyambar Mu Yu tiba-tiba menghilang. Langit kembali tenang dan awan merah menghilang. Para murid di sekitarnya terkejut dengan fenomena yang tiba-tiba ini. Meskipun sekte danding kadang-kadang memiliki fenomena yang mewakili penyelesaian ramuan bermutu tinggi, para alkemis itu tidak suka diganggu ketika mereka sedang menyempurnakan ramuan. Oleh karena itu, fenomena ini hanya bisa dilihat dari jauh. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat fenomena luar biasa dalam jarak sedekat itu. Untuk sesaat, mereka semua tertegun dan melihat cedera di tangan Mu Yu dengan tidak percaya. Ketika fenomena tiba-tiba itu menghilang, semua orang menjadi bingung. Apakah menghilang berarti ramuannya telah selesai? Ini adalah pertanyaan di hati setiap orang. Ketika orang tua dan Daoish Yun dan tiba, mereka tercengang. Ekspresi kegembiraan mereka membeku ketika mereka melihat sangsi kembali menjadi ramuan yang tidak lengkap. Keduanya saling memandang dengan bingung dan kemudian menatap Mu Yu yang sedang duduk di tanah. Apa yang telah terjadi? Kenapa gagal lagi? Orang tua itu bertanya dengan kaget. Apa maksudmu lagi? Apakah menurut Anda memurnikan ramuan itu semudah makan? Anda pikir Anda bisa sukses hanya karena Anda mau? Jika kesuksesan itu mudah, mengapa para senior itu tidak bisa memadukannya? Tahukah Anda bahwa Anda tinggal selangkah lagi menuju kesuksesan? Mengapa Anda tidak segera menghentikan petirnya? Apakah kamu ingin membunuhku? Mu Yu berdiri dan menunjuk ke hidung lelaki tua itu dan memarahinya. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Para murid di sekitarnya perlahan pulih dari keterkejutan mereka. Mereka melihat bahwa Mu Yu tidak menghormati orang yang lebih tua, dan memarahi orang tua yang tidak ada yang berani memprovokasi. Tiba-tiba terjadi keributan. Apakah bocah ini sedang mencari kematian? Kami juga tidak menyangka bahwa kamu benar-benar bisa memadukannya. Kami hanya sedikit lebih lambat, namun, yang tidak disangka semua orang adalah lelaki tua itu tidak marah sama sekali ketika dia dimarahi oleh Mu Yu. Suaranya menjadi lebih lembut dan dia bahkan tampak sedikit sedih. Itu benar-benar mengejutkan semua orang sampai-sampai rahang mereka ternganga. Satu ketukan lebih lambat. Bukankah kalian hadir saat saya memurnikan pil terakhir kali? Apakah kamu akan berbicara kepadaku sedikit lebih lambat kali ini? Apakah petir itu sesuatu yang bisa aku blokir? Tahukah Anda bahwa Anda hanya selangkah lagi? Selama kalian membantuku memblokir petir surgawi, perhatianku tidak akan terganggu dan pada akhirnya menyebabkan pil gagal. Salah siapa itu? Sialan? Dia jelas tahu bahwa akan ada petir surgawi ketika pil itu terbentuk, namun dia tidak memasang penangkal petir. Apakah Anda menjadi bodoh karena memurnikan pil? Mu Yu memarahi dalam hatinya. Dia sudah lama tidak puas dengan kecurangan dan pelanggaran aturan oleh lelaki tua itu. Yang dia inginkan adalah kesempatan untuk memarahi lelaki tua itu dengan kejam. Dia ingin memarahi orang tua itu sampai dia tidak marah dan mau dimarahi. Dia ingin menyalahkan orang tua itu dan membiarkannya merasa bersalah. Kalau begitu, apakah kamu ingin mencoba lagi? Kali ini aku berjanji akan memblokir petir surgawi untukmu. Orang tua itu berkata dengan malu-malu. Wajahnya penuh kekesalan. Ini adalah pil yang tidak lengkap. Dia hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Memurnikan pil juga membutuhkan kekuatan fisik ya. Pikiranku diganggu oleh petir surgawi tadi, menyebabkan resistensi tanaman obat menjadi bumerang. Setidaknya untuk bulan depan, saya tidak akan bisa memadukan pil ini lagi. Mu Yu memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Ekspresinya tepat dan aktingnya sempurna. Orang tua dan daoisyun dan terdiam. Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dan tahu bahwa jika seseorang tidak berhati-hati dalam proses pemurnian jamu, akan mudah terkena dampak buruk dari resistensi jamu dan menyebabkan pil gagal. Alasan Mu Yu begitu sempurna hingga menipu kedua alkemis itu. Kenapa kamu linglung? Mengapa kamu tidak memblokir petir surgawi tadi? Orang tua itu menoleh dan menatap daoisyun dan. Paman bela diri, ini, ini tidak bisa disalahkan padaku. Kamu tidak, kata daoisyun dan dengan canggung. Bagaimana orang tua sepertiku bisa bereaksi secepat kamu? Wajar kalau reaksiku lambat. Kali ini, ini semua salahmu. Anda dapat melakukan sesuai keinginan Anda. Orang tua itu tidak mengizinkan penjelasan apapun dan menyingkirkan semua kesalahannya. Dia bajingan dan daoisyun dan hanya bisa menderita dalam diam. Mu Yu, bagaimana kabarmu sekarang? Apakah kamu baik-baik saja? Daoisyun dan tidak terus berdebat dengan lelaki tua itu. Dia tahu sifat marah dan berdebat paman bela dirinya tidak ada gunanya. Dia hanya bisa berbalik dan bertanya tentang situasi Mu Yu. Terima kasih atas perhatian Anda. Kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Hari ini, saya dikejutkan oleh petir surgawi. Saya khawatir saya tidak dapat mencoba membuat pil lagi. Aku sudah mengecewakanmu. Mu Yu berdiri dan berkata dengan hormat kepada Daoisyun dan. Dia tidak memiliki kesombongan seperti saat memarahi orang tua itu. Seolah-olah dia adalah seorang pemuda yang santun. Orang tua itu memutar matanya. Berengsek, bocah ini benar-benar menaruh dendam padanya. Daoisyun dan mengangguk. Mu Yu tidak memarahinya seperti dia memarahi orang tua itu. Sebaliknya, dia sangat sopan, yang membuatnya sangat puas. Tidak peduli apa, dia masih menjadi pemimpin sekte dari sekte danding. Jika dia tahan dimarahi oleh seorang murid, itu terlalu masuk akal. Baiklah, lalu kamu kembali dan istirahat. Kompetisi hari ini berakhir di sini. Saya pikir kalian semua tidak keberatan, bukan? Taoisyundan bertanya pada tiga orang lainnya. Bie Wengsuan tersenyum pahit. Bagaimana dia bisa keberatan? Dia tidak bisa mencapai level Mu Yu. Adapun Suzie, tidak perlu membicarakannya. Bagaimana dengan kuotanya? Jika Anda tidak memberi saya kuota, meskipun saya tidak dapat memurnikan pil di masa mendatang, saya akan mencobanya lagi. Mu Yu berkata dengan tulus. Sekaranglah waktunya untuk bersaing dengan kemampuan aktingnya. Daoisyundan tidak bisa menahan tawa. Orang ini memanfaatkan situasi dan tetap berpura-pura patuh. Dia benar-benar berbeda dari karakter kumu yang lugas. Dia merasa dirinya agak mirip dengan lelaki tua itu, dan itu juga menarik. Daoisyundan secara alami tidak akan membiarkan Mu Yu terus membentuk pil hari ini. Kalau tidak, serangan balik di tubuhnya akan melumpuhkan seorang alkemis. Dia berhenti dan berdeham. Juara pertama kompetisi ini diberikan kepada Mu Yu. Sedangkan untuk juara kedua, tentu saja seseorang akan mengevaluasinya berdasarkan hasil dua putaran pertama. Semua orang baru saja mendengar omelan Mu Yu. Alasan mengapa dia gagal membentuk pil kali ini adalah karena lelaki tua itu tidak mencegat petir surgawi tepat pada waktunya. Dengan kata lain, dia bisa saja berhasil. Kecelakaan itu semua karena lelaki tua itu. Penglihatan tadi sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Setiap orang adalah seorang alkemis, jadi mereka secara alami tahu bahwa itu adalah tanda pembentukan pil. Sebenarnya, Mu Yu sebenarnya berhasil. Hanya saja kekuatannya tidak cukup untuk memblokir petir surgawi. Hal ini tidak bisa dihindari. Petir surgawi bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh murid jiwa yang baru lahir. Ini adalah kelalaian para tetua, jadi dia tidak bisa disalahkan. Untuk sesaat, tidak ada yang keberatan. Mereka hanya lebih kagum pada bakat Mu Yu. Seorang murid yang bisa memadukan pil tidak lengkap, ini adalah keberadaan seperti monster. Pada awalnya, semua orang meremehkan murid-murid puncak bambu hijau, belum lagi ketika kumu kembali, dia tidak memiliki kultivasi apapun. Bagaimana dia bisa meyakinkan para murid dari sekte danding? Namun, Mu Yu telah membuat pil tidak lengkap dua kali berturut-turut, dan bahkan berhasil sekali. Melihat keseluruhan sekte danding, tidak ada orang kedua yang memiliki bakat seperti ini. Mu Yu mencibir di dalam hatinya. Kemudian, dia berpura-pura kelelahan secara fisik. Leilai buru-buru berlari untuk mendukungnya. Melihat wajah Leilai yang bersemangat, Mu Yu tahu bahwa pria ini juga mengaguminya. Mu Yu, aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu sebenarnya memiliki bakat yang tinggi dalam bidang alkimia. Ternyata selama ini kamu tidak pamer. Anda harus mengajari saya. Leilai membantu Mu Yu berdiri dan menerbangkannya menuju puncak gunung kumu. Sepanjang jalan, dia berseru kaget dari waktu ke waktu. Mu Yu mengangkat bahunya. Saya kebetulan memiliki pengalaman bawaan dalam memurnikan tanaman obat. Selain itu, saya juga mendapat bimbingan dari penatuakumu. Jika tidak, saya tidak akan bisa membuat pilnya. Dalam hal pengetahuan alkimia, saya jauh lebih rendah dari Anda. Jangan rendah hati. Hari ini, aku melihat bayangan dari pil tidak lengkap yang terbentuk dengan mataku sendiri. Itu adalah pil tidak lengkap. Bahkan pemimpin sekte Paman Beladiri tidak bisa menggabungkan pil yang tidak lengkap, tapi kamu benar-benar melakukannya. Kamu benar-benar luar biasa, kata Leilai dengan penuh kekaguman. Mu Yu tertawa nakal. Sejujurnya, dengan pengetahuan tentang ramuan obat yang diajarkan kumu dan darah yang tak terlukiskan di tubuhnya, dia sebenarnya tidak memiliki masalah dalam memadukan pil tidak lengkap ini. Namun, dia tidak ingin terlihat terlalu aneh. Sebuah pohon yang menonjol di hutan akan hancur oleh angin. Lebih baik tidak menonjolkan diri. Setelah kembali ke rumah bambu kumu, kumu sedang bermeditasi dan berkultivasi di tempat tidurnya. Dia bahkan tidak menonton kompetisi Mu Yu hari ini. Ketika dia mendengar bahwa Mu Yu telah kembali, dia membuka matanya dan menatap Mu Yu dengan rasa ingin tahu. Bagaimana itu, kumu sudah bisa berkultivasi sekarang. Dia lebih suka kedamaian dan ketenangan, jadi dia tidak ikut bersenang-senang hari ini. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa kompetisi Mu Yu hari ini adalah memadukan pil tidak lengkap. Leilai segera berbicara mewakili Mu Yu. Ketika dia berbicara tentang visi Mu Yu yang menggabungkan pil tidak lengkap, dia bahkan menekankan setiap kata. Suaranya penuh emosi dan irama. Bahkan mereka yang belum pernah kesanapun merasa seolah-olah mereka ada di sana. Mereka benar-benar membiarkan Mu memadukan pil tidak lengkap. Kumu mengerutkan kening. Lalu, dia merasakan kemarahan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Ini jelas mempersulit Mu Yu. Hanya mereka yang bisa memikirkan cara seperti itu. Namun, ketika dia mendengar bahwa Mu Yu benar-benar menyebabkan penglihatan dan hampir membentuk pil, dia juga terkejut. Apakah kamu baik-baik saja? Dampak buruk dari resistensi tanaman obat bukanlah hal yang mudah. Resistensi tumbuhan tersebut sangat kuat. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan besar pada tubuh. Bagaimana kabarmu sekarang? Kumu tiba-tiba berdiri setelah mendengar bahwa Mu Yu menderita serangan balik dari tanaman obat. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Dia mengedipkan mata pada Kumu dan berkata, Aku baik-baik saja. Kumu mengerti dan mengangguk. Dia tahu bahwa Mu Yu pasti berpura-pura. Baru setelah itu, dia rileks. Lalu, dia memasang wajah serius dan berkata, Huff, itu pasti ide si bajingan tua itu. Hanya dia yang akan memikirkan ide buruk seperti itu. Mu Yu tahu bahwa tua ini mengacu pada orang tua yang menjaga paviliun. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan konflik antara Kumu dan lelaki tua yang menjaga paviliun. Namun, menurut Mu Yu, lelaki tua yang menjaga paviliun itu setidaknya masuk akal. Meskipun pihak lain telah berbuat curang, pada akhirnya dia tetap ditipu oleh Mu Yu. Mereka bisa dianggap genap. Terlebih lagi, dialah yang memutuskan untuk menggunakan pil pengembalian untuk menyelamatkan Kumu. Mu Yu tidak memiliki kesan buruk terhadap lelaki tua yang menjaga paviliun. 209 Benar saja, Mu Yu bahkan belum beristirahat selama dua hari ketika lelaki tua itu datang mencarinya lagi. Mu Yu kecil, bisakah kamu memberitahuku cara menghilangkan resistensi lebih dari 100 tumbuhan dalam pil sangsi yang tidak lengkap? Ini semua adalah rahasia. Pena tua Kumu tahu, kamu bisa bertanya padanya. Bagaimana dia bisa tahu dengan levelnya yang biasa-biasa saja? Ayo, kita berdua ahli alkimia bisa membicarakan hal ini. Bajingan tua, kenapa kamu belum pergi? Kumu mengambil teko dan melemparkannya ke orang tua itu. Tapi sebelum teko te itu menyentuh lelaki tua itu, teko itu pecah berkeping-keping di tanah. Orang tua itu marah, sial, aku tidak mencarimu, kenapa kamu begitu gelisah? Jangan berpikir bahwa aku tidak berani mengalahkanmu sekarang. Jika kamu memprovokasiku, aku akan tetap mengalahkanmu. Ayo, coba aku jika kamu berani. Kumu tidak takut. Bahkan jika dia tidak memiliki kultivasi apapun, dia tidak takut pada lelaki tua misterius itu. Kumu adalah orang tua yang menjaga paviliun. Begitu keduanya bertemu, mereka seperti baru saja makan bubuk mesiu. Suara berderak terdengar saat meledak tanpa henti. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilihat suer dalam dirimu. Kemarahanmu buruk, kamu tidak menghormati orang yang lebih tua, kamu tidak tahu alkimia, dan kamu tergagap sebelumnya, orang tua itu pasti tidak akan melakukan apapun untuk itu. Kumu, dia takut jika dia melakukan sesuatu pada Kumu, tidak hanya lengbing sue, tapi Muyu juga akan bertarung dengannya. Kali ini, Kumu juga melempar nampan tehnya. Muyu kecil, ayo pergi. Kami tidak peduli dengan orang yang hanya tahu cara melempar barang ini. Berapa umurmu? Kamu masih melempar barang seperti anak kecil. Saat kamu masih muda, kamu harus bersembunyi di pelukanku saat ada guntur. Bagaimana kamu bisa menjadi bajingan ketika kamu besar nanti? Saya benar-benar tidak tahu berterima kasih. Jika Tuhanmu tidak mempercayakanmu kepadaku, aku akan melemparkanmu ke gunung untuk memberi makan para serigala. Saya merasa malu karena Anda mengompol ketika Anda berusia 15 tahun. Orang tua itu tidak memiliki keraguan di depan Muyu. Sepertinya dia sengaja menceritakan hal ini kepada Muyu. Muyu mencoba yang terbaik untuk menahan tawanya, hampir menyebabkan dia menderita luka dalam. Menarik sekali melihat penampilan Deadwood yang kempes. Detri sangat marah kali ini. Dia mencari-cari sesuatu untuk dilemparkan ke orang-orang, tetapi lelaki tua itu sudah meraih Muyu dan menghilang dari ruangan, meninggalkan pohon mati yang marah. Ketika dia muncul lagi, Muyu sudah dibawa ke pavilion Kitab Suci Alkimia. Orang tua yang menjaga pavilion biasanya tinggal di sini, jadi dia tahu segalanya di sini seperti punggung tangannya. Ketika Muyu melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa pavilion tempat dia berada dipenuhi dengan pil tidak lengkap dengan berbagai ukuran. Orang tua, apa yang kamu coba lakukan dengan memberiku begitu banyak pil setengah jadi? Muyu memutar matanya. Benar saja, orang tua ini tidak akan melepaskannya. Lelaki tua itu terkekeh dan berkata, saya pernah melihat pil tidak lengkap ini. Semuanya relatif mudah untuk disintesis. Fraksi pil koldron kami memiliki beberapa ratus jenis pil tidak lengkap. Mengapa Anda tidak memilih beberapa latihan yang menyenangkan? Praktik, latih adikmu. Sebenarnya, pil tidak lengkap ini adalah kebijaksanaan dari banyak senior alkimia dari fraksi pil koldron. Mereka hanya berjarak satu langkah. Begitu pil itu terbentuk, pil itu akan menjadi sangat berharga, sehingga bahkan lelaki tua yang menjaga pavilion pun sangat menghargainya. Jika Muyu bisa memadukan begitu banyak pil berharga, dia pasti akan menjadi pusat perhatian. Dia mungkin akan dipuja oleh lelaki tua itu sebagai leluhur kecil. Pil fusi itu milik siapa? Apakah itu milikku atau milikmu? Muyu tidak akan sebodoh itu untuk membantu mereka memadukan pil tidak lengkap. Terakhir kali dia menyatu dengan pil pengembalian, si Deng Tian, orang itu, bahkan ingin mengambil pil pengembalian. Mengapa dia melakukan hal yang begitu berat dan tanpa pamrih? Dia bukan seorang alkemis profesional, dia juga bukan murid sejati dari fraksi pil koldron. Keinginan yang belum selesai dari para senior fraksi pil koldron tidak ada hubungannya dengan dia. Itu bisa menjadi milik siapa saja. Soalnya, kita semua adalah anggota fraksi pil koldron. Bagaimana bisa sebuah keluarga mengatakan hal seperti itu? Apakah kamu punya rasa malu? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku adalah orang luar ketika kamu menyatu dengan pil pengembalian terakhir kali? Muyu marah. Siapa yang bilang? Sialan, aku akan mematahkan kakinya. Orang tua yang menjaga pavilion berkata dengan marah. Si Deng Tian berkata jika kakinya patah, aku akan mempertimbangkan apakah akan membantumu memadukan pil tidak lengkap ini atau tidak, kata Muyu dengan marah. Orang tua yang menjaga pavilion tersenyum canggung, si Deng Tian sekarang adalah ketua sebuah faksi. Tidak baik memukulnya. Bagaimana kalau kita ganti ke orang lain? Tetuakumu dari keluarga ku juga adalah ketua sebuah faksi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin mematahkan kakinya sepanjang hari? Muyu sangat mengagumi orang tua ini. Aku mengatakan itu, tapi aku tidak benar-benar memukulnya, gumam lelaki tua yang menjaga pavilion. Berhenti bicara omong kosong. Itu tidak baik untukku. Aku tidak akan melakukannya. Muyu, jangan seperti ini. Kamu harus tahu bahwa pil tidak lengkap semuanya adalah pil tingkat ketujuh. Pil tingkat ketujuh membutuhkan alkemis yang setidaknya berada dalam tahap sintesis bentuk untuk menyatu. Tapi tidak banyak alkemis tahap sintesis bentuk di sekte dan ding kami. Pemimpin sekte dan saya sama-sama alkemis tingkat ketujuh, tapi kami tidak bisa memadukan pil tidak lengkap ini. Kumu, bocah nakal itu, dulunya berada di tahap sintesis bentuk, tapi dia tidak memiliki kemampuan itu. Jadi saya sangat ingin tahu bagaimana Anda melakukannya. Bagaimana Anda bisa memecahkan masalah yang kita semua selesaikan dan berhasil menggabungkan pil tidak lengkap? Kata-kata lelaki tua yang menjaga pavilion membuat Muyu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua ini juga berada di tahap sintesis bentuk. Bahkan Kumu berada di tahap sintesis bentuk. Dia berpikir bahwa Kumu hanyalah seorang kultifator di tahap pemutusan roh. Kumu belum pernah memberitahu Muyu tentang tingkat kultifasinya. Biasanya saat Muyu membuatnya marah, Kumu tidak memukuli Muyu sampai mati. Muyu merasa kesabaran Kumu sangat baik. Sudah ku bilang padamu bahwa metode budidaya inti cepatlah yang membantuku, tapi kamu tidak mempercayaiku. Muyu bersikeras bahwa metode budidaya inti cepatlah yang bermasalah. Dia tidak ada hubungannya dengan sekte danding. Dia hanya ingin menggunakan kuota sekte danding untuk memasuki lapisan surgawi kedua. Tidak ada gunanya mengungkapkan detailnya. Bagaimana kalau begini? Tuliskan pengalamanmu menggabungkan pil pengembalian ke asal dan pil cedera, dan aku akan memberimu banyak pil berharga. Bagaimana? Saya bisa memberi Anda 10 pil pengumpul Yi Yuan Qi, pil tingkat kelima. Hal ini dapat membuat seorang penggarap tahap jiwa baru lahir mengerahkan kekuatan tahap keluar tubuh selama seperempat jam. Saya juga bisa memberi Anda pil tingkat ke-6, pil ilusi Taiking. Ketika Anda mencapai lapisan surgawi ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir, Anda dapat menerimanya dan ketika Anda menembus tahap keluar tubuh, Anda akan memiliki peluang 50%. Bagaimana dengan itu? Orang tua yang menjaga pavilion mulai melemparkan peluru berlapis gula. Ini semua adalah pil obat level 5 dan level 6. Pil tidak lengkap itu adalah pil obat level 7. Pil obat level 7 hanya bernilai 2 pil obat level 5 ini. Itu terlalu tidak berharga. Meskipun Muyu sangat tergoda dengan kata-kata lelaki tua itu, dia tidak bodoh. Bagaimana pil tingkat ke-7 dibandingkan dengan pil tingkat ke-5? Orang tua ini jelas ingin memanfaatkan kurangnya kontak Muyu dengan pil dan ingin membodohinya. Orang tua yang menjaga pavilion memutar matanya dan berkata, Nak, menurutmu apakah pil tingkat ke-5 begitu mudah untuk dimurnikan? Pil tingkat ke-5 sudah menjadi sesuatu yang sangat diinginkan dunia. Anda baru saja menggabungkan pil tidak lengkap, bukan disempurnakan oleh Anda. Bukankah ini cukup? Oh, kalau begitu aku tidak menginginkannya. Kamu bisa menggabungkan sendiri pil tidak lengkap itu. Muyu berdiri dan dengan santai bersiap untuk pergi. Sial, bajingan kecil, kenapa kamu seperti pohon mati? Benar saja, jika balok atas tidak lurus maka balok bawah akan bengkok. Orang tua yang menjaga pavilion mengertakkan gigi dan melanjutkan, Aku juga akan memberimu pil surgawi kaisar tulang. This is a six-level pil that he refined it. After taking it, you will be unharmed even if you are attacked by a spirit-suffering stage cultivator within a quarter of an hour. It is equivalent to putting a layer of invincible shield on you. Muyu was shocked. Wow, this is a good thing. Although the effect of the pil was only for a quarter of an hour, with his current pitiful strength of the third heavenly layer of the Nas Chancel stage, he couldn't even beat an out-of-body stage cultivator. If he could hold on for a quarter of an hour in the hands of a spirit-suffering stage cultivator, won't it be one more life-suffing method? What else say? Muyu continue to us. Imperial windpill, a six-level pil. If you take it, you won't even be able to catch up with a spirit-suffering stage cultivator. It is specially used for escaping. Tc are all good things. Muyu began to drool. What else say? Boy, a man who is never content is like a snucket trying to swallow an elephant. A seven-level pil, at least dozens of imperial windpill and bon emperor heavenly pil, right? Though you think a six-level pil is a candi. Dozens of pil. The old man guarding the pavilion slap at the back of Muyu's head. Muyu's rang in pain, staff at all the pil to the old man guarding the pavilion, and salt it. He don't want to fuse them. He don't want to fuse them. You can study those incomplete pil by yourself. He only refined seven imperial windpill and five bon emperor heavenly pil. Do you want them or not? The old man guarding the pavilion was about to explode. Hey, a dignified combination stage cultivator, was actually blackmailed by a naschen sol stage cultivator. It was really unbearable. However, he couldn't do anything about it. Who let Muyu hold the initiative now? Well, let me think about it. You prepare fifty or sixty of those fifth-level pills just now. He also want the six-level pills. Then he will fuse a few incomplete pills depending on my mood. Muyu knew that if he continued to bargain, he would probably touch the bottom line of the old man guarding the pavilion. At that time, it would be bad, so he began to make concessions. The old man guarding the pavilion took out a pile of bottles and jars, and staffed them all to Muyu. Tere are only twenty yuan ki gathering pills. He tell you, don't use this carelessly. Tere will be sequelae. After talking it, it can make an aschen sol stage cultivator excerpt the strength of and out-of-body stage cultivator. Then, after a day, you will vomit and have diarrhea. No one can stop it. Muyu was speechless, but vomiting and having diarrhea didn't seem to be a bad thing. When he was used as a lab rat by deadwood, he experienced this skin of pain. No matter how many pills Tere were, he didn't refuse them. He called always us at them. One pill illusitae king sudah cukup. Seorang cultivator tahap jiwa baru lahir hanya dapat meminumnya sekali. Pill kaisar tulang surgawi disempurnakan oleh saya ketika saya berada di tahap pemutusan roh. Tidak ada gunanya menyimpannya sekarang. Juga, ada lima puluh pill peledak. Pill peledak ini adalah pill peledak tingkat ketujuh. Jika Anda menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya, itu akan meledak. Ini adalah metode yang menyelamatkan jiwa bagi kami para alkemis. Kata lelaki tua yang menjaga pavilion itu dengan marah. Muyu dengan senang hati menerima pill itu. Jika berita tentang pill berharga sebanyak ini menyebar ke dunia budidaya, dia pasti akan diburu sampai mati. Dia sangat jelas tentang prinsip bahwa menghargai cincin giyok akan menimbulkan rasa iri orang lain. Begitu orang tahu bahwa dia tidak bisa menyimpan pill ini dengan budidayanya, dia harus menghabiskan setiap hari untuk berlari. Kalau dipikir-pikir, para alkemis benar-benar kaya. Pantas saja banyak orang yang ingin menjadi seorang alkemis. Jika ada seorang putus asa yang merampok seorang alkemis suatu hari nanti, itu akan cukup baginya untuk menyianyikannya seumur hidup. Namun, para alkemis memiliki terlalu banyak metode penyelamatan nyawa. Hanya pill peledak saja yang menyenangkan. Merampok seorang alkemis berarti dia harus membayar harga yang menyakitkan. Lebih baik tidak memprovokasi mereka jika dia bisa. Dia juga tahu sedikit tentang pill peledak. Umumnya, para alkemis akan menyempurnakan pill peledak untuk pertahanan diri. Pill peledak dimurnikan dengan beberapa ramuan kuat. Setelah dirangsang oleh kekuatan spiritual, ia akan meledak dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Alkemis sangat lemah dalam pertempuran dan mengandalkan pill peledak untuk melindungi diri mereka sendiri. Faktanya, memurnikan pill peledak tidak terlalu merepotkan. Semua alkemis bisa memperbaikinya. Pill peledak yang dimurnikan oleh alkemis berbeda memiliki kekuatan berbeda. Pill peledak yang disempurnakan oleh alkemis tingkat tinggi pasti mampu menampilkan kekuatan yang lebih tinggi. Namun, kekuatan destruktif pill peledak juga relatif terhadap penggunanya. Dengan kekuatan spiritual dari tahap jiwa yang baru lahir, itu hanya bisa meledak dengan kekuatan tahap jiwa yang baru lahir. Misalnya, pill peledak tingkat 4 tidak berguna bagi alkemis tingkat 5, tetapi pill peledak tingkat kelima efektif untuk alkemis tingkat 4. Meskipun hanya bisa mengerahkan kekuatan tahap jiwa yang baru lahir, itu disempurnakan oleh seorang alkemis yang keluar dari tubuh. Kekuatannya jauh lebih besar daripada pill peledak tingkat 4. Pill peledak tingkat ke-7 yang disempurnakan oleh lelaki tua itu pasti untuk digunakan sendiri. Selama itu dirangsang oleh kekuatan spiritual tahap unifikasi, itu pasti bisa mengerahkan kekuatan tahap unifikasi. Muyu sekarang hanya berada di tahap jiwa baru lahir. Jika dia menggunakan pill peledak tingkat ke-7, itu hanya bisa mengerahkan kekuatan tahap jiwa yang baru lahir. Itu sedikit sia-sia, tapi kekuatannya pasti menantang surga. Oke, aku akan membantumu menyatu dengan pill kematian. Muyu tersenyum dan mengambil pill kematian yang belum selesai hari itu. 210. Sekali seseorang kehilangan lengan atau kakinya, mustahil untuk menumbuhkannya kembali. Kecuali jika anggota tubuh Anda masih patah, Anda dapat menggunakan rumput intermittent untuk memasangnya kembali. Namun, anggota tubuh kebanyakan orang yang patah tidak dapat diawetkan dengan sempurna. Bagi seorang kultifator, jika lengannya patah saat berkelahi, pasti akan hancur. Pada dasarnya mustahil untuk menjaganya tetap utuh. Sekali organ penting hilang, organ tersebut tidak akan bisa tumbuh kembali. Ini adalah keajaiban pil pemulihan cedera giok putih. Pil pemulihan cedera giok putih dapat memulihkan sepenuhnya bagian tubuh seseorang yang hilang. Tidak hanya dapat membuat seseorang menjadi utuh, tetapi juga dapat memulihkan kondisi terbaiknya. Ini juga merupakan saat ketika kebugaran fisik seseorang berada pada puncaknya. Artinya, jika seseorang memiliki penyakit tersembunyi yang sulit disembuhkan, setelah meminum pil pemulihan cedera giok putih, mereka akan sembuh total. Untuk apa kamu menginginkan pil pemulihan cedera giok putih? Muyu bertanya. Orang tua itu tergagap lama sekali. Muyu masih tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Orang tua itu sepertinya memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Akhirnya dia berkata, Kenapa kamu peduli? Kamu sudah mengambil manfaatnya. Cepat gabungkan untukku. Selain itu, Anda harus mencatat prosesnya secara detail. Selama Anda tahu cara mengatasi resistensi ramuan, saya dapat menyempurnakan pil pemulihan cedera giok putih secara bertahap. Siapa yang kehilangan tangan atau kakinya? Muyu selalu merasa lelaki tua itu sedikit bersalah. Sejujurnya, tidak mungkin untuk menyempurnakan pil pemulihan cedera giok putih secara bertahap tanpa bantuan Muyu. Jika Muyu memperbaikinya secara bertahap, bukankah dia harus memeras darahnya hingga kering? Yah, tidak ada salahnya memberitahumu. Tidak ada yang kehilangan lengan atau kakinya. Saya pikir Anda juga harus mengetahui kelemahan menjadi seorang alkemis, bukan? Untuk menghaluskan ketahanan ramuan menyebabkan banyak ampas kayu yang menumpuk di dalam tubuh. Ampas kayu ini akan sangat mempengaruhi budidaya kita. Saat itu, saya juga menghabiskan banyak upaya untuk melangkah ke tahap unifikasi. Tapi sekarang, kultivasi saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Hal yang sama juga terjadi pada Yundan. Ini telah menjadi masalah terbesar kami. Demi masa depan sekte, kita harus menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh ampas kayu. Selama kita meminum pil pemulihan cedera giok putih, otomatis ampas kayu ini akan dibersihkan. Pada saat itu, kita akan dapat melangkah ke alam yang lebih tinggi dan menyempurnakan pil dengan kualitas yang lebih tinggi. Orang tua itu menghela nafas. Eh, ampas kayu. Mu Yu berkedip. Dia merasa seolah-olah telah mengambil harta karun lagi. Ampas kayu menyusahkan semua alkemis, tapi itu tidak termasuk dia. Berengsek. Meskipun kemampuan mengendalikan kayu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Mu Yu yang dibenci, dan Mu Yu harus menyembunyikan dirinya dengan hati-hati setiap saat. Kemampuan ini selalu memberinya banyak kemudahan, baik disengaja maupun tidak. Entah itu pil tidak lengkap atau ampas kayu, dia bisa menangani sebanyak yang dia mau. Saya tahu Anda memiliki fisik atribut kayu, satu dari sejuta. Kamu sama dengan bocah nakal kumu itu. Anda telah mengambil jalan yang tidak lazim, jadi Anda tidak perlu terpengaruh oleh ampas kayu. Kumu menguji racun itu dengan tubuhnya sendiri, menyebabkan kekuatan spiritualnya menjadi beracun. Sebaiknya kau tidak melakukan itu, lelaki tua itu memperingatkan dengan serius. Saya bisa bantu Anda, sudut mulut Mu Yu membentuk senyuman. Mengusir ampas kayu untuk para alkemis adalah kahliannya. Fisik atribut kayu bukanlah apa-apa, dia bisa melakukannya dengan lambayan tangannya. Itu jauh lebih kuat daripada fisik atribut kayu manapun. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu hanyalah bajingan kecil di tahap jiwa baru lahir sekarang. Perlu beberapa dekade lagi bagimu untuk dapat membantu kami mengusir ampas kayu. Pada saat itu, banyak orang di dalam sekte danding tidak akan ada lagi, dan saya pasti akan berada di peti mati saya. Jadi kamu takut mati? Mu Yu berkata dengan nada menghina. Pei, bajingan kecil, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Aku tidak takut mati, hanya saja tidak banyak alkemis peringkat tujuh di sekte danding. Pada dasarnya, hanya ada sedikit dari kita dan bocah yundan itu yang tersisa. Yao Wu Ji dan Si Deng Tian keduanya adalah alkemis peringkat enam. Jika mereka tidak bisa menjadi alkemis peringkat ketujuh sebelum kita meninggal, maka dalam beberapa dekade, hanya yundan yang akan tersisa sebagai alkemis peringkat ketujuh di sekte danding. Masa depan sekte danding akan suram. Orang tua itu tidak berdaya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan marah. Awalnya, kumu memiliki peluang tertinggi untuk menjadi alkemis peringkat tujuh. Bakatnya paling tinggi. Sayangnya, bajingan itu mengambil jalan yang salah dan berakhir seperti ini. Layani dia dengan benar. Hei, hei, pak tua, dia masih tuanku. Apa maksudmu berakhir seperti ini? Kumu tahu lebih banyak dari kalian semua. Muyu berkata dengan tidak senang. Sial, jika kumu adalah tuanmu, maka aku tetap leluhur bela dirimu, kan? Jangan kasar. Apa yang dia tahu semuanya diajarkan oleh saya. Orang tua itu menamparkan bagian belakang kepala Muyu lagi. Muyu mendengus. Dia bisa memperlakukan kumu sebagai tuannya, tapi itu tidak berarti dia akan memperlakukan lelaki tua di depannya sebagai leluhur bela dirinya. Kumu belajar banyak hal sendiri. Itu sangat berbeda dengan apa yang diajarkan lelaki tua itu padanya. Terlebih lagi, tuan aslinya adalah dewa sejati dari lapisan ketiga benua itu. Dia jauh lebih kuat dari orang tua ini. Sebenarnya, kamu tidak perlu bersusah payah untuk menyempurnakan pil pemulihan cedera Giyok Putih. Bukankah kamu hanya diganggu oleh ampaskumu? Apa susahnya itu? Aku akan membantumu. Muyu mengerutkan bibirnya dan berkata, Bajingan kecil, kamu mengolok-olokku lagi. Jangan mengira kamu bisa menyombongkan diri hanya karena kamu menyatu dengan pil yang tidak lengkap. Orang tua itu mulai memarahi Muyu lagi. Muyu tidak marah. Dia berkata, Orang tua, apakah kamu tidak tahu bagaimana Tabib berhasil menembus tahap pemutusan roh kali ini? Orang tua itu tercengang. Dia juga sedikit penasaran. Faktanya, bakat Yao Fuji paling rendah di antara Kumu, Yundan dan yang lainnya. Yang lain sudah menerobos ke tahap pemutusan roh. Hanya Yao Fuji yang masih berada di tahap keluar tubuh. Entah kenapa, Yao Fuji mengasingkan diri saat terakhir kali dia kembali dan akhirnya melangkah ke tahap pemutusan roh. Apa? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Orang tua itu masih tidak percaya bahwa Muyu memiliki kemampuan yang luar biasa. Saya pernah bertemu dengan master kedokteran di kota Lansi dan sedikit membantunya. Lupakan saja, Anda bisa bertanya kepadanya tentang proses spesifiknya. Saya bisa membuktikannya kepada Anda terlebih dahulu. Muyu meraih tangan lelaki tua itu. Orang tua itu mengerutkan kening. Dia awalnya ingin menolak, tetapi berpikir bahwa kekuatan Nas Censol stage kecil Muyu tidak dapat membahayakannya, dia tidak menolak. Muyu menarik jari kasar lelaki tua itu. Melihat lelaki tua itu tidak mau bekerja sama, dia berteriak, jangan bergerak. Nak, jangan membuat masalah. Berhenti, jika kamu mentransfer kekuatan rohmu ke dalam tubuhku, aku tidak dapat menjamin bahwa aku tidak akan menyakitimu. Cepatlah, pria tua itu tidak menyelesaikan kata-katanya dan kemudian melebar matanya. Di bawah bimbingan Muyu, ampas kayu di ibu jari lelaki tua itu sepertinya dipanggil oleh sesuatu dan bergerak menuju titik di mana kekuatan roh Muyu berkumpul. Jarinya langsung berubah menjadi hijau. Inilah ampas kayu yang mengganggunya selama bertahun-tahun. Meski jumlahnya hanya sedikit, namun mustahil baginya untuk membuat ampas kayu di tubuhnya dengan patuh. Tapi Muyu benar-benar bisa melakukannya. Kamu, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Wajah lelaki tua itu penuh rasa tidak percaya dan matanya hampir keluar. Mengapa kamu gagap seperti pena tuakumu? Muyu tertawa dalam hatinya dan kemudian berkata, potong jarimu sendiri. Cepatlah, kulitmu terlalu tebal. Aku tidak bisa memotongnya. Tangan lelaki tua itu yang lain menyentuh ibu jarinya dan kulit di jarinya terpotong. Lampu hijau ditarik oleh Muyu dan perlahan-lahan berkumpul ditumpukan di udara. Muyu dengan santai menjepitnya dan mengubahnya menjadi bola hijau tua. Orang tua itu memiliki lebih banyak ampas kayu di tubuhnya daripada tabib. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Tidak mudah baginya untuk hidup sampai sekarang. Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu kaget. Dia menatap kosong ke arah ampas kayu berwarna hijau tua di depannya. Reaksinya bahkan lebih besar daripada reaksi master kedokteran. Dia menarik janggutnya, hampir mencabutnya. Lalu dia mengalihkan pandangan kagetnya ke Muyu. Kamu, 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 lelaki tua itu menggerakkan ibu jarinya. Setelah memastikan bahwa mati rasa telah hilang, dia meraih Muyu seperti orang gila dan mengguncangnya. Astaga, leluhur kecilku, bagaimana caramu melakukannya? Pada awalnya, dia menyebut Muyu bajingan kecil. Sekarang dia memanggilnya leluhur kecil. Dapat dilihat bahwa kemampuan Muyu yang menantang surga sangat mengejutkan lelaki tua itu. Untuk dapat mengatasi cacat tubuh seorang alkemis tingkat tinggi, orang seperti ini dilahirkan untuk menjadi nenek Mo yang kecil seorang alkemis. Jika Muyu bisa menghilangkan semua ampas kayu dari alkemis peringkat ketujuh sekte danding, maka sekte danding mungkin bisa menghasilkan alkemis peringkat delapan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah muncul selama ratusan tahun. Letakkan, letakkan, aku akan mati. Muyu pusing karena terguncang. Reaksi tua ini terlalu kuat. Tidak, tidak, leluhur kecilku, jika kamu memiliki kemampuan ini, kamu harus membantu kami. Jika Anda membantu kami, Anda akan menjadi dermawan sekte danding kami di masa depan. Orang tua itu melompat dengan gembira. Oh, bukan tidak mungkin bisa membantumu. Sayangnya, aku tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte danding. Soalnya, patuakumu tidak punya kultivasi dan diintimidasi olehmu. Saya juga telah ditipu oleh Anda. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Aku hanya dengan enggan membantu tabib karena wajah kailai. Siapa sangka tabib tiba-tiba memasuki tahap pemutusan roh? Muyu merentangkan tangannya. Itu adalah kasus tipikal mengambil keuntungan dari orang lain tetapi tetap bersikap tidak bersalah. Nenek moyang kecil, kamu salah paham. Soalnya, sekte danding kami bahkan lebih indah. Hati setiap orang sangat indah. Bagaimana mungkin Anda tidak mempunyai kesan yang baik terhadap kami? Kami melakukan begitu banyak hal hanya agar Anda mendapatkan tempat di lapisan surga kedua dengan lebih layak. Anda tahu, kami tidak mempersulit Anda, bukan? Orang tua itu memandang Muyu seolah-olah dia adalah harta langka di dunia. Muyu merasa tidak nyaman. Dia memikirkan bagaimana Yao Uji tahu tentang kemampuan Muyu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bajingan ini, aku harus mematahkan kakinya. Boleh dibilang gunung itu indah dan airnya indah, tapi lupakan orangnya. Muyu berkata, Orang tua, saya juga perlu menggunakan kekuatan spiritual saya untuk melakukan ini. Saya tidak dapat membantu Anda setidaknya selama tiga hari setelah membantu Anda mengeluarkan ampas kayu ini. Saya pikir akan memakan waktu setengah tahun untuk membersihkannya. Mengangkat sisa-sisa kayu yang berantakan di tubuhmu. Muyu sebenarnya bisa membersihkannya secara langsung, tapi hal semacam ini terlalu tidak normal. Selain itu, semakin banyak chip yang dia miliki, semakin banyak hal yang bisa dia peras dari orang tua ini. Bagaimana dia bisa menghabiskan semua chip-nya sekaligus? Orang tua itu dengan cepat menganggup dan berkata, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dengan kemampuanmu, itu akan jauh lebih cepat daripada aku membuat pil pemulihan cedera Giyok Putih. Pil pemulihan cedera Giyok Putih membutuhkan banyak bahan dan pada dasarnya sulit untuk dibuat. Menemukan, Anda adalah awal dari sekte danding kami. Jika Anda memiliki permintaan lain, katakan saja. Danding sek pada dasarnya dapat memuaskan Anda. Jika Anda masih menginginkan pil apapun, saya akan memberikannya kepada Anda. Orang tua itu bahkan dengan murah hati memberi Muyu beberapa botol pil lagi. Muyu tahu bahwa lelaki tua ini pasti memiliki banyak harta karun. Baru saja, dia mencoba menyembunyikannya. Jika dia tidak memberinya manfaat, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Oke, aku masih bisa mengeluarkan ampas kayu dari kedua tanganmu hari ini. Tapi itu akan memakan waktu tiga hari. Bagaimana menurutmu? Muyu merasa bahwa dia telah mencapai tujuannya. Dia secara tidak sengaja membuat takut orang tua itu. Di masa depan, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap kayu mati tersebut.